Rasio Pulsabab ke-761 Pada saat yang sama, Fang Cheng, Pavilion Wan Bao. Pavilion ini adalah bangunan tingkat tinggi dari artefak pintu suci, dan merupakan satu-satunya toko yang menjual semua jenis senjata ajaib. Sinar cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi jubah ungu, Tan Yun, dan memasuki Pavilion Wan Bao. Ah, ternyata Tan Seng Zee, ups, di lobi di lantai pertama, pelayan Pavilion Wan Bao tiba-tiba bangkit dari kursi goyang dan berjalan ke arah Tan Yun dengan antusias. Saya di sini untuk bekerja. Nama saya Wan Dasan. Yang dibeli Tan Seng Zee adalah diskon 20%. Petik 2, Tan Yun tercengang, bukankah dia musuh nadinya? Mengapa kamu begitu memuji dirimu sendiri? Tan Yun mengerutkan kening, berharap pihak lain berani melanggar Yin dan Yang, dan dia tidak akan pernah tanpa ampun. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin membeli jubah yang luar biasa, apakah Anda memilikinya di sini? Perangkat tertinggi ekstrim. Wan Dasan tercengang, lalu tersenyum dan berkata, Tan Seng Zee, jubah perangkat tertinggi-tertinggi tidak ada, tetapi ada jubah putih perangkat tertinggi. Bisakah Anda? Kelas atas baik-baik saja. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, Tan Seng Zee, saat ini kami memiliki tipe defensif dan ofensif di sini. Adapun tipe ofensif dan defensif, kami tidak memiliki dua tipe untuk saat ini. Wan Dasan mengangguk dan membungkuk, kamu mau yang mana? Itu pertahanan. Tan Yun bertanya, berapa banyak batu roh? Dua juta batu roh bermutu tinggi, memberimu diskon 20%, tetapi hanya menagihmu 1,6 juta. Tunggu sebentar dan aku akan mengambilnya. Setelah Wan Dasan menjawab, dia berjalan ke lantai dua seperti terbang. Tan Yun menatap lobi. Sebuah tablet giyok diukir dengan karakter, senjata ajaib pavilion ini, tidak ada diskon. Dia mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, Wan Dasan mendatangi Tan Yun dengan jubah putih di tangannya. Sekilas Tan Yun bisa melihat bahwa jubah itu memang senjata kelas atas. Deacon, saya sangat ingin tahu. Pavilion Anda dengan jelas menandai harga tanpa diskon. Mengapa Anda memberi saya diskon 20%? Tanya Tan Yun. Wan Dasan tercengang? Tan Sengzi, kamu tidak tahu. Beginilah keadaannya. Sejak kamu berada di Platform of Destruction 4,5 tahun yang lalu, setelah kamu membunuh ribuan lawan dengan kekuatanmu sendiri, ketua kapal di pesan, Anda adalah tamu VIP saya. Semua toko dibuka di Fang Cheng Song Ki Mai, kamu juga akan mendapatkan diskon 20%. Tan Yun Jian mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan keledai botak tua, apakah akan begitu baik? Atau apakah nenek moyang seram si Mai memikirkan saya? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Wan Dasan berkata dengan santai, Tan Sengzi. Aneh untuk mengatakan bahwa sekarang tidak hanya semua toko di Kimai kami, kami hanya menawarkan diskon 20% untuk Anda, tetapi juga toko-toko di Dan Mai, Fu Mai, dan Jin Mai. Kamu mendapatkan diskon 20%. Masalah ini menyebar 4 tahun lalu. Mendengar ini, mata Tan Yun berkilat penuh pengertian, dan hatinya mencibir, pintu suci kepala Dan Mai Sun Yang Chun, kepala Kimai Sye Jue Chen, kepala Fu Mai Zudao Sheng, dan kepala formasi Feng Qing Cheng, kehilangan begitu banyak semangat untukku. Si, sekarang dia ingin mengambil inisiatif untuk berteman dengan saya, mungkin ini bukan niat mereka. Sangat mungkin bahwa bakat dan kemampuan saya untuk melompati tantangan telah membuat leluhur mata-mata di atas mereka tertarik. Apakah Anda ingin menarik saya ke kam mereka, atau Anda ingin mengintip rahasia saya? Setelah mencibir di dalam hatinya, Tan Yun membayar Ling Shi, mengambil jubah putih dan memasuki kesepakatan. Setelah perubahan, dia pergi dengan pemandangan Gunung Wanda yang menawan, dan terbang keluar dari Fang Cheng di langit, menuju timur. Tanah suci terbang menjauh. Sekarang dia memiliki jubah putih yang mulia, Tan Yun tidak akan mengkhawatirkannya. Setelah membuka garis keturunan Hong Meng, setelah menggunakan tubuh Hong Meng, pakaiannya akan retak. Ketika Tan Yun berada 100 mil jauhnya dari gerbang pelayanan jasa, seekor liing hijau terbang menuju Tan Yun dengan suara pura-pura marah yang indah. Tan Yun, kata-katamu tidak berarti. Segera, Zhongli yuksin dengan rok panjang hijau melayang di depan Tan Yun, matanya yang indah sama seperti ketika Tan Yun pertama kali bertemu, penuh kepolosan. Kakak senior Zhongli, mengapa kamu ada di sini? Tan Yun terkejut. Kamu sangat malu untuk mengatakannya. Zhongli yuksin mencibir mulut ceri kecilnya, awalnya Anda memberitahu mereka bahwa Anda akan kembali dalam setahun. Apa yang terjadi? Mereka menunggu Anda selama tiga setengah tahun. Tan Yun menyentakan sudut mulutnya dengan tiba-tiba, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tertunda di tengah-tengah sesuatu. Tapi, Anda tidak akan benar-benar menunggu saya selama lebih dari tiga tahun, kan? Tentu saja. Zhongli yuksin berkata dengan mata jernih, dengan sungguh-sungguh, empat tahun yang lalu, saya berkata saya akan menemukan Anda dalam setahun, maka saya harus menepati janji saya, lalu prinsip saya. Juga, butuh waktu lama bagimu untuk kembali, membuatku khawatir, hehehe, tapi sekarang setelah kamu kembali, aku lega. Mendengar ini, Tan Yun merasa sangat menyukai Zhongli yuksin, terima kasih, kakak senior atas perhatian Anda, dan selamat kepada kakak senior karena dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci. Itu benar, pada saat ini, Zhongli yuksin menyembunyikan alam ke alam jiwa suci tingkat pertama. Zhongli yuksin ying-nying tersenyum dan berkata, kakak perempuan, selamat juga. Saya belum melihat Anda selama lebih dari empat tahun. Saya juga telah dipromosikan dari tahap keempat alam jiwa ilahi ke tahap pertama jiwa suci. Dunia, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya baru saja dipromosikan begitu cepat setelah mengalami petualangan. Zhongli yuksin berkata sedikit, oke, kamu kembali, kamu belum memulihkan sederet prestasi dalam beberapa tahun, diperkirakan junior dan saudarimu khawatir sampai mati. Kakak senior, mengapa kamu tidak duduk di barisan jasaku? Tan Yun diundang. Oh tidak. Zhongli yuksin berkata sambil tersenyum, saya lega melihat Anda kembali dengan selamat. Anda harus sibuk dengan Anda terlebih dahulu, dan ketika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat mengunjungi saya lagi di Kimai. Mendengar ini, Tan Yun sedikit tersentuh. Dia tidak berharap gadis ini menunggu lebih dari tiga tahun, tetapi khawatir tentang keselamatannya. Terima kasih, kakak senior atas perhatianmu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, oke, ketika aku punya waktu luang, aku akan mengunjungimu. Ya, anak kecil pertama Zhongli yuksin, seolah memikirkan sesuatu, berkata dengan ekspresi khawatir, saudara muda Tan, setahun kemudian, itu akan menjadi murid inti dari sepuluh meridian. Pada saat itu, Anda tidak boleh berpartisipasi, karena Anda ingin terlalu banyak orang telah membunuhmu. Taip, Tan Yun bingung, saudari Lao, tolong beritahu saya. Kakak senior Tan, jangan setegup kakak perempuan, aku bukan hanya penyelamatmu, kami juga teman. Zhongli yuksin tersenyum manis, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tan Yun. Kamu bisa memanggilku yuksin. Ini tidak akan terjadi. Kelihatannya berkarat. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yusin, bisakah kamu memberitahuku apa perbandingan besarnya? Ya, Zhongli yuksin menganggup dan menjelaskan, di gerbang suci sepuluh vena kami, selain tambang spiritual tetap yang dialokasikan oleh penguasa, ada seratus tambang. Spiritual kelas atas dan tiga ratus tambang spiritual kelas tinggi, yang memasok sepuluh gerbang suci teratas. Kepala manajemen, empat ratus tambang roh ini dialokasikan untuk kepemilikan selama enam puluh tahun berdasarkan hasil rasio besar sepuluh vena. Setelah Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia berkata dengan santai, Yusin, apakah ada hadiah lain selain tambang roh? Ya, mata Zhongli yuksin dengan bersemangat berkata, ada banyak hadiah. Tapi hadiah ini hanya terkait dengan sepuluh murid simai teratas dalam hal kekuatan. Pertama-tama, sepuluh murid inti teratas tidak hanya dapat diberi hadiah senjata api dan sihir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menaklukkan artefak. Artefak apa? Tanya Tan Yun. Jari-jari ramping Zhongli yuksin, mengutak atik seutas sutra biru, berkata, tentu saja itu adalah pedang ilahi yang dibawa kembali oleh Patriark Guru di tanah abadi puluhan ribu tahun yang lalu. Bab 762, Pertempuran Tuan Muda Zhongli yuksin mengangkat alisnya, namun, roh wanita di ekskalibur dikatakan keras kepala. Selama bertahun-tahun, murid inti yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mendekati ekskalibur. Juga, saya mendengar bahwa kakek grande tidak bisa menaklukkan roh pedang sihir saat itu. Meskipun kakek-kakek mendapatkan pedang itu, dia tidak bisa menggunakannya. Jadi nanti, Patriark menyiapkan hadiah. Jika ada murid yang bisa menaklukkan roh senjata, dia bisa menggunakan pedang ilahi selamanya, dan dia bisa mencapai langit dalam satu langkah, dan dia akan langsung disebut sebagai Tuan Muda. Tentu saja, setelah menjadi Master Sekte, Anda masih harus melalui penilaian dan menentukan bahwa Master Sekte Muda memiliki kualitas dan strategi seorang Master Sekte dalam hal manajemen sebelum Anda dapat resmi menjadi Master Sekte. Hanya saja selama puluhan ribu tahun, tidak ada murid inti, anak suci, atau wanita suci yang mampu mendekati pedang suci, jadi kesulitan hadiah ini hampir sama dengan mencoba memetik bintang di langit. Petik 2. Juga, ketika Patriark masih hidup, melihat bahwa tidak ada salah satu murid inti dari Sekte Suci yang dapat dikenali oleh ekskalibur, tidak ada penguasa muda yang lahir, yang menyebabkan lahirnya Patriark, dan baru setelah itu kamu setuju, untuk membiarkan Jiumai tingkat tinggi dan penguasa berdiskusi bersama. Beberapa murid yang luar biasa dikanonisasi sebagai putra suci dan wanita suci untuk memperjuangkan posisi Tuan Muda. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, tapi dia sangat bersemangat. Dia hampir bisa yakin bahwa pedang suci ini adalah pedang suci di mana-mana yang dicuri Patriark dari jurang Dewa yang terkubur. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan besar. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan mengambil kembali ekskalibur Hongmeng dalam setahun. Yuxin, apakah kamu baru saja mengatakan peringkat berapa hadiah api? Tan Yun melihat ke depan. Ada peringkat tinggi, ada peringkat teratas, dan bahkan peringkat rendah. Zhongli Yuxin menanggapi dengan kata-kata yang meyakinkan. Oke, bagus. Tan Yun emosional, Yuxin, terima kasih telah memberi tahu saya. Mengenai apakah akan berpartisipasi, saya akan mempertimbangkannya dengan cermat. Di tahun depan, saya akan mundur, dan kita akan melihat Anda dalam setahun. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan Zhongli Yuxin pergi. Kemudian, Tan Yun kembali ke alam suci berjasa, dan butuh setengah jam untuk muncul di atas dojo berjasa. Tan Yun menunduk, matanya menunjukkan pemikiran yang mendalam. Di hadapannya, Shen Subing, yang sudah berada di kesempurnaan agung di alam jiwa suci, berdiri tegak di platform berjasa nomor satu, mengatakan sesuatu kepada lebih dari 5.000 murid berjasa di dojo. Di sampingnya, Shen Suzen, dengan alam jiwa dan nadiganda. Berdiri dingin dan beku, di bawah panggung tinggi, Tuo Ba Ying Ying, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Sue Xi'an, Huang Fuyu, dan Namong Ruk Sue berdiri di depan enam barisan murid. Tan Yun melihat sekilas bahwa Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Xi'an, dan Huang Fuyu sudah menjadi lima lapisan alam jiwa suci. Namong Ruk Sue Sein Sol Re Alam Kuadruple, dan Tuo Ba Ying Ying layak menjadi reinkarnasi dari dewa-dewa surgawi, dan sekarang telah mencapai tingkat ketujuh dari alam jiwa suci yang menakutkan. Ketika Shen Su Bing melihat seseorang mengintip di langit, niat membunuh muncul di matanya. Siapa? Shen Su Bing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan suara dingin itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan ada kilasan rindu di matanya yang indah. Saudara Ipar, Sue Xi'an membuka matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Awalnya, kami mengatakan kami telah pergi selama satu tahun. Sudah lebih dari empat tahun. Mumeng Yao dan Zhong Wu Xiao menatap Tan Yun, dengan cinta yang dalam di mata mereka. Sekarang melihat Tan Yun kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Aku sedang mundur di tengah jalan. Aku baru saja dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, jadi aku bergegas kembali. Tan Yun tersenyum cerah dan berubah menjadi bayangan, muncul di depan para murid, menatap Mumeng dan beberapa wanita, aku punya sesuatu untuk dikatakan nanti. Kata San. Ya, para wanita itu mengangguk. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Sen Subing, murid telah melihat kepala suku. Ya, tidak apa-apa untuk kembali. Sen Subing bercanda, menatap lebih dari 5.000 murid dan berkata, pada jam besok, gulungan ruang waktu akan dibuka sepenuhnya. Pada saat itu, biarkan semua orang memasuki latihan. Mendengar ini, para murid sangat bersemangat. Tan Yun, Meng Ki, dan Huang Fuyu tetap tinggal, dan yang lainnya pergi. Sen Subing berkata, lebih dari 5.000 murid tidak segera pergi, tetapi menyembah Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, saudara. Tan Yun menemukan bahwa hampir 5.000 dari mereka milik tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Dia tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa murid-murid ini dipromosikan ke sekte suci dari garis perbuatan baik dari gerbang abadi selama ketidakhadirannya dari sekte tersebut. Kamu saudara dan saudari, tidak harus sopan. Tan Yun Chow semua orang mengepalkan tangan mereka dan berkata, setelah Anda memasuki senjata ajaib ruang dan waktu besok, Anda harus berlatih keras dan jangan biarkan harapan kepala suku dikecewakan. Aku akan mengingat ajaran kakak laki-laki. Suara orang-orang memekakkan telinga. Melihat Tan Yun, rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Itu karena Sen Su Bing baru saja memberitahu mereka bahwa Tan Yun berada di platform kehancuran lebih dari 4 tahun yang lalu, melawan ribuan musuh dengan darah, dan akhirnya memenangkan batu roh. Selain itu, semua murid dapat memasuki senjata ajaib ruang dan waktu untuk berlatih, dan semuanya adalah batu spiritual terbaik yang disediakan oleh Tan Yun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun sekarang tidak hanya sangat bergengsi di garis layanan berjasa Shengmen, tetapi juga di garis layanan berjasa Xianmen dan Neymen. Karena Tan Yun memberi Sen Su Bing 200 miliar batu spiritual yang luar biasa, Sen Su Bing mengalokasikan 50 miliar untuk Xianmen, dan 30 miliar untuk Sekte Dalam. Sekarang, seluruh pintu dalam, Xianmen, dan murid-murid berjasa Shengmen semuanya mengetahui bahwa saya dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, semuanya dianugerahkan oleh Tan Yun. Selanjutnya, lebih dari 5 ribu murid pergi satu demi satu. Hanya sister Sen Su Bing, Mu Menga, Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Suezian, Tuoba Yingying, dan Huang Fuyuyang. Tetap tinggal di dojo. Tan Yun, apakah obatnya sudah dikirim ke Yukin? Sen Su Bing bertanya, terkirim. Tan Yun mengepalkan tinjunya, menunjukkan niat membunuh, hanya saja ada kecelakaan di tengah jalan. Tuan Su Chinangong telah berbicara dengan Ruyan Wu Ji. Tanpa meminta pendapat Yukin, dia mengambil Yukin dan pernikahan Ruyan Chen sudah diatur. Apa? Mata Sen Su Bing dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak terakhir kali, dia mengikuti Tan Yun pulang dan mengetahui masa lalu Yukin dan Tan Yun, dia bersimpati dan marah. Tidak bisa diterima. Tuan Su Chinangong, mengapa Anda memperlakukan Suster Yukin seperti ini? Itu benar. Suster Yukin adalah saudara iparku. Sama seperti orang tercela dan tak tahu malu Ruyan Chen, dia ingin terlibat dengan Suster Yukin. Petik 2 titik 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 petik 2. Mu Meng Yao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuo Ba Yingying memerah karena marah. Mengcah, jangan khawatir, masih ada 54 tahun sebelum tanggal pernikahan. Pada saat itu, itu akan menjadi kematian Ruyan Chen. Mata Tan Yun dingin, ya, Tuo Ba Yingying bergema, kami sekarang memiliki batu roh yang cukup untuk mundur. Saat itu, kami tidak akan takut pada siapapun. Kemudian, setelah Tan Yun dan para wanita mengobrol sebentar, Sen Su Bingying menatap Tan Yun dengan ekspresi serius, Tan Yun, satu tahun kemudian, dia akan menjadi murid inti dari 10 Meridian, dan hari kompetisi besar, setiap 60 tahun. Adapun hadiah spesifik dari kompetisi besar, saya sudah memberitahu para murid sebelum Anda kembali, dan saya akan memberitahu Anda lagi sekarang. Ketua, muridnya sudah belajar dari orang lain. Tan Yun dengan hormat berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membicarakan hal penting lainnya. Sen Su Bingying memandang Tan Yun, Mu Menggu, dan Huang Fuyu dengan harapan, setelah 10 tahun, putra bijak dan bijak dari 10 pembuluh darah akan bersaing untuk memperebutkan Tuan Muda berakhir. Masing-masing master tertinggi klan saya biasanya memerintah selama 3.000 tahun. Jika tidak ada kontribusi yang signifikan selama 3.000 tahun, dia akan digulingkan. Sejak penguasa saat ini menjabat selama 3.000 tahun, meskipun penurunan Huang Fu Sengzong telah melambat, itu belum mampu membalikkan situasi yang mengkhawatirkan. Jadi, baru kemarin, Jiumai Olt Antik bersekongkol untuk mengadakan pertempuran Tuan Muda 10 tahun kemudian untuk memaksa Tuan itu turun tahta. Setelah penguasa muda lahir, para leluhur akan dikultifasikan oleh berbagai pembuluh darah untuk secara terbuka mengevaluasi berbagai kemampuan penguasa muda. Setelah penilaian lulus, Tuan Sekte Muda dapat langsung menjadi Tuan Sekte berikutnya, dan Tuan Sekte saat ini akan turun tahta. Bab 763 membayar terlalu banyak. Saat dia berkata, air mata muncul di mata Sen Subing, Master Sekte telah membayar terlalu banyak untuk Sekte tersebut selama 3.000 tahun. Sekarang Sekte dan ribuan Sekte di area tengah pegunungan Tianpu telah bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan, melihat Huang Fu Sengzong, raksasa yang telah tidur untuk waktu yang lama, secara bertahap akan bangun. Tapi Jiumai Olt Antik Sialan itu bersatu dan tidak ingin memberikan kesempatan kepada penguasa untuk dipilih kembali. Mendengar ini, Tan Yun merasa sedikit sedih. Dan Huang Fuyu sudah menangis, karena tidak ada yang tahu bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya. Dari usia muda hingga datantai, Suan Zong berlari untuk tujuan besar kebangkitan Zongmen, dan menghabiskan sangat sedikit waktu bersamanya. Dia selalu tahu bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat dan ayah dengan cita-cita. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika ibunya sakit kritis, ayahnya masih sibuk berurusan dengan mata-mata nenek moyang. Semua pembuluh darah. Dia sangat ingin ayahnya menemani ibunya, tetapi ibunya menyembunyikan kondisinya agar ayahnya tidak khawatir dan mengganggu. Sampai kematian ibunya, sang ayah masih dalam kegelapan. Ia tidak akan pernah lupa bahwa ketika ayahnya menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya, sang ayah memandangi tubuh ibunya yang dingin, menangis putus asa dan memilukan. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai ibunya, dan dia tahu lebih baik bahwa untuk tujuan besar kebangkitan Zongmen, ayahnya bukanlah seorang ayah yang memenuhi syarat, apalagi seorang suami yang memenuhi syarat. Ayahnya muncul di benaknya. Untuk semua yang telah dia berikan kepada Sekte, Huang Fuyu memikirkan situasi mengkhawatirkan ayahnya, dan hatinya seperti pisau. Dia dianiaya. Dia dianiaya karena ibunya yang sudah meninggal. Dia dianiaya karena ayahnya. Dia tahu bahwa jika ayahnya tidak berurusan dengan leluhur Jiumai secara diam-diam, jika tidak, sekarang Huang Fuxeng Zong telah mengubah nama dan nama keluarganya. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang baik terdengar dari benaknya, Sianer tidak menangis, ayah telah melakukan yang terbaik, dan ayah tidak menyesal. Meskipun ayah akan turun tahta, bukankah dia masih memiliki kebaikan? Menantu Tan, ayah percaya bahwa Tan Yun akan mengambil mimpi ayahnya untuk memimpin Huang Fuxeng Zong menuju kejayaan, melampaui masa lalu, dan membuat Huang Fuxeng Zong terkenal. Pada saat ini, di lautan awan yang luas di atas dojo meritorius, setelah Tante Suan Zong melewati suara itu, dia menghela nafas, dengan nada enggan, kepahitan, dan ketidakberdayaan. Matanya berangsur-angsur memerah, dan segera, setetes air mata jatuh ke lautan awan, bergumam pada dirinya sendiri. Untuk Sekte, untuk pernyataan penyembahan Sekte Kaisar Huang Fu 4.000 tahun yang lalu, saya telah mengambil tanggung jawab memperkuat Kaisar Huang Fu yang bijak sebagai tanggung jawabku sendiri. Terlalu banyak, terlalu banyak, saya telah kehilangan terlalu banyak, tetapi saya tidak menyesalinya. Dia menutup matanya, dan setelah lama terdiam, membuka matanya dan menghilang dari udara tipis di lautan awan. Saat berikutnya, dia muncul di meritokrasi dan berdiri di depan Tan Yun. Bawahan dan murid telah melihat tuannya. Shen Subing, Tan Yun dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Hentikan hadiahnya. Setelah Tantai Suan Zong meminta semua orang untuk berdiri, dengan lambayan tangan kanannya, dia membuat penghalang kedap suara yang menyelimuti semua orang. Subing, biarkan Master Sekte ini membicarakan hal berikutnya. Tantai Suan Zong selesai berbicara, menatap Tan Yun dengan penuh harap, rasio 10 denyut nadi dalam setahun tidak penting. Yang penting adalah pertempuran untuk penguasa muda 10 tahun kemudian. Tan Yun, ingatlah bahwa di antara lebih dari 100 anak-anak suci dan orang-orang kudus di 10 vena, penguasa ini hanya mempercayai Anda dan Yuer dan Mengki. Orang-orang kudus lainnya dan orang-orang kudus perempuan, berapa banyak mata-mata yang ada, raja ini tidak tahu. Di antara kalian bertiga, raja ini hanya percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua orang suci dan orang suci, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan para leluhur. Setelah berbicara, Tantai Suan Zong membuat gerakan yang membuat Tan Yun terkejut. Namun, Tan Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, berjanjilah padaku, aku akan berlatih keras dalam 10 tahun, dan mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu untuk menjadi penguasa dalam 10 tahun. Putra Suci dan Orang Suci yang diasuh oleh mata-mata tidak dapat dibiarkan duduk di atas Tuan, jika tidak, Huang Fu Seng Zong tidak akan lagi menjadi Huang Fu Seng Zong. Master Sekte, bangunlah dengan cepat, kamu adalah murid Zesa. Tan Yun buru-buru membungkuk, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, ada murid, tidak ada yang harus mencoba mengambil posisi Tuan Muda Sekte. Yah, dengan kata-katamu, Master Sekte ini lega. Tan Tay Suan Zong akhirnya menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Master Sekte, muridnya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tan Yun berpikir sambil berpikir, tapi itu tidak masalah. Master Sekte, satu tahun dari kompetisi 10 murid inti Meridian, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Excalibur jika kamu berada di 10 besar dalam peringkat pribadimu? Tan Yun dengan hormat berkata, jika Anda mendapatkan persetujuan dari Excalibur, apakah Anda akan memiliki Excalibur dan menjadi Tuan Muda? Betul sekali. Tan Tay Suan Zong merasa tercengang dan menasihati, Tan Yun, satu tahun kemudian, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi 10 Meridian. Jika kamu berpartisipasi, akan ada banyak sembilan lapisan alam jiwa suci, dan bahkan murid inti, putra, dan putri Zogchen yang ingin membunuhmu. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah mundur selama 10 tahun, dan menyerang penguasa berikutnya dalam 10 tahun. Adapun pedang suci, ini adalah objek suci yang diperoleh oleh leluhur dari jurang para dewa yang terkubur di tanah abadi. Roh di dalam, bahkan leluhur-leluhur, tidak dapat ditundukkan dan hanya dapat ditekan. Kalian para suci, orang suci, murid inti, tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari roh pedang magis. Dikatakan bahwa kamu bisa menjadi Tuan Sekte Muda jika kamu dikenali, tetapi itu jelek. Jika kamu ingin diakui oleh roh, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas pengingat raja. Para murid mengingat ajaran raja. Ya, Tantai Suanzong menganggup dan berkata, oke, Sekte ini terutama akan berurusan dengan hal-hal lain, jadi tolong gunakan waktu untuk mundur. Setelah itu, Tantai Suanzong memandang Sen Subing dan berkata dengan ramah, Subing, 10 pulsa akan dibandingkan dalam setahun, jadi jangan berpartisipasi dalam yang berjasa. Balwahan mengerti, Sen Subing berkata dengan hormat, Master Sekte berjalan perlahan. Tantai Suanzong baru saja berbalik, melihat kembali ke Sen Subing, tersenyum dan berkata, di masa depan, ketika tidak ada orang luar, Anda tidak perlu memanggil Tuan, Anda harus memanggil Paman. Keponakanku mendengarkan Pamanku, Sen Subing tersenyum manis, Paman berjalan perlahan. Paman, ketika Huang Fuyu diam-diam berpikir, suara Tantai Suanzong terdengar dari benaknya, Ayah Subing dan Suzen adalah Paman Mu Sen Tianqi. Mendengar itu, ketika mata Huang Fuyu tercerahkan, Tantai Suanzong telah menghilang. Tan Yun tampak tegas, dan diam-diam berkata, saya akan mengambil kembali pedang ilahi Hong Meng saya dalam setahun. Adapun murid inti saya, Putra Suci, Wanita Suci, saya tidak keberatan mengirim Anda ke jalan. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun dan tersenyum ringan, selama kehadiranmu dalam beberapa tahun terakhir, Mengki dan yang lainnya selalu dalam ketakutan. Ketika kamu kembali sekarang, temani mereka bersama mereka. Ingatlah untuk datang ke Dojo yang berjasa untuk retret besok. Kemudian, setelah Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, mereka terbang menuju Lembah Abadino. Satu, setelah kembali ke Lembah Perino. Satu, Mo Meng mengatakan bahwa dia memberi Tan Yun kejutan. Ketika Tan Yun penasaran, Tan Yun berjalan keluar dari Aula sambil tersenyum. Ini adalah orang-orang yang telah berbagi masalah dengan Tan Yun beberapa kali. Mereka adalah Huang Fu Ting Feng, Kesinyi, Jun Bu Ping, Sangguan Bingbing, Bai Li Long Tian, Xiao Qing Xuan, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, Su Ruolin, dan Tukau Jun, Lu Ren, kerana sepuluh orang berkisar dari tahap pertama hingga ketiga dari alam jiwa ilahi. Tan Yun sangat senang dan memeluk sepuluh orang satu demi satu, dan kemudian mengetahui bahwa dalam empat tahun sejak dia meninggalkan Sekte, sepuluh orang telah memuja aliran Sekte masing-masing. Kamu bicara dulu, aku akan pergi ke tetua kedua untuk mendapatkan anggur roh. Mumeng tersenyum, lalu terbang menjauh dari lembah peri dan pergi ke San King Kiu untuk mengambil anggur. Saat itu larut malam, dan lebih dari selusin orang di Tan Yun mengobrol dan bersenang-senang. Selama periode tersebut, Mumengki memberikan tas binatang berisi naga emas dan singa kepada Tan Yun. Beritahu Tan Yun bahwa naga emas dan singa sekarang berada dalam periode kesusahan tingkat 4. Tan Yun cukup senang. Setelah itu, Tan Yun memberitahu 10 orang bahwa di masa depan, mereka akan tetap berada di garis kebajikan, dan tinggal dalam retret jangka panjang dalam senjata ajaib ruang dan waktu. 10 orang langsung setuju. Setelah minum, Tan Yun memintamu mengkidan yang lainnya untuk berbicara terlebih dahulu, dan dia pergi ke Gunung Suci Merit sebagai master. Di puncak Gunung Kebajikan yang suci, Sen Subing meringkuk dalam pelukan Tan Yun, menatap langit berbintang yang luas dengan ekspresi ragu-ragu dan diam. Murid, ada apa? Tuan, apakah Anda yang dari atas? Yah, guruku adalah benua hukuman surga yang bereinkarnasi dari atas. Tuan, bisakah saya benar-benar hidup selamanya dengan menjadi abadi? Dan seperti apakah dunia abadi itu? Subing, ini cerita yang panjang, kamu bisa mendengarkan gurumu memberitahumu perlahan. Bab 764, Memadatkan Jiwa Suci. Dalam satu jam berikutnya, Sen Subing belajar dari Tan Yun bahwa dunia abadi dan surga yang didambakan para biksu dari pesawat luar biasa, tetapi tempat yang menampilkan artis sebenarnya dari empat karakter, yang lemah dan yang kuat. Keesokan harinya, Chen Xi, di Dojo Meritorious, lebih dari 5.000 murid berdiri dengan rapi, menatap Sen Subing, yang berdiri di langit. Di depan para murid, berdiri dengan hormat dan hormat, tetua agung dari garis berjasa Sian Men, Tantayan. Sen Subing menatap Tantayan dan berkata dengan ringan, Penatua, ini adalah 10 pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi, 10 gulungan ruang waktu artefak subdaulat tingkat rendah, 5 keping kelas menengah, 3 bagian atas gulungan artefak ruang waktu kelas subhormat, Anda membawa semua manfaat dari gerbang abadi, biarkan para murid menggunakannya untuk kultivasi. Bawahan, terima kasih kepala. Setelah Tantayan membungkut, dia mengambil pagoda ruang waktu yang berdiri di ladang berjasa dan gulungan ruang waktu dari Subzunqi tergantung di langit ke dalam cincin semesta, dan pergi. Setelah itu, cincin Divine Lord Sen Subing di jari Gio Kian Kian sering berkedip, dan 100 lembar waktu dan ruang dari artefak Supreme Subzun ditembakkan di atas dojo yang berjasa. Gulungan ruang dan waktu ini semuanya diberikan oleh Tantai Suanzong. Jelas, Tantai Suanzong ingin memupuk seorang murid yang berjasa dengan seluruh kekuatannya, asalkan Sen Subing memiliki batu spiritual yang cukup. Saat ini, di dojo Meritorius, selain 100 keping ruang dan waktu dari artefak Subdaulat terbaik, ada juga gulungan ruang waktu dari artefak bangsawan tingkat rendah. Lebih dari 5.000 murid senang berpikir bahwa satu hari berkultivasi dalam gulungan ruang dan waktu dari Sub Valentine tertinggi setara dengan 35 hari berkultivasi di luar. Sen Subing memberitahu para murid bahwa mulai sekarang, semua murid akan berlatih retret selama 10 tahun. Selanjutnya, Sen Subing membuka 14 gulungan ruang waktu dari artefak Sub Penguasa Tertinggi, dan satu-satunya gulungan ruang waktu dari artefak tertinggi yang lebih rendah. Ada 360 istana surgawi di setiap gulungan, dan 15 lukisan menampung total 5.400 orang, yang cukup untuk menampung 10 orang dari garis pelayanan jasa, Huang Fu Ting Feng dan Tukau. Sen Subing memandang Sen Qingqiu dan berkata, Penatua kedua, dalam 10 tahun ke depan, Anda tidak ingin tetap tertutup. Anda bertanggung jawab untuk beralih dari garis perbuatan Baik Xianmen menjadi dipromosikan menjadi murid sekte suci. Murid-murid ini, ketika Anda memiliki 360 orang, Anda akan membuka gulungan ruang waktu dan membiarkan mereka masuk ke dalam kultivasi. Setelah mendengar ini, Sen Qingqiu menundukkan kepalanya. Pada saat berikutnya, Sen Subing membuka 15 gulungan ruang waktu dan mengatur agar para murid memasuki latihan. Sen Subing tahu bahwa Huang Fu mendengarkan angin, Jun Bu Ping, dan Gongsun Ruoxi adalah teman hidup dan mati dengan Tan Yun. Oleh karena itu, ia mengatur 10 dan 347 murid dengan kualitas tertinggi, seperti Mumengki dan Tuo Baiyingying, untuk memasuki ruang dan waktu instrumen mulia kelas bawah. Berlatih dalam gulungan, ada tiga tempat tersisa, dan Sen Subing secara alami disediakan untuknya, Sen Suzen dan Tan Yun. Wow, Sen Suzen terbang ke dalam gulungan waktu dan ruang seperti sebuah cange. Tan Yun, ayo masuk juga. Sen Subing memandang Tan Yun ke samping dan tersenyum. Bukan ketua, Tan Yun memikirkan kompetisi 10 pulsa setahun kemudian, dengan hormat berkata, Kepala, muridnya mendapat senjata ajaib waktu dan ruang master untuk kultivasi, dan murid itu tidak akan memasuki latihan gulir. Kepala, ada juga istana surgawi di gulungan itu, bisakah kamu membiarkan Daniel memasuki kultivasi? Sen Subing tersenyum manis, ya. Terima kasih, Ketua. Tan Yun membungko dan berkata, murid itu sekarang akan kembali ke lembah abadi nomor 1 untuk retret dan latihan, biarkan Daniel datang. Oke, kamu pergi, aku berharap kamu mendapatkan peningkatan awal. Sen Subing tampak penuh harapan. Ya, begitu juga kamu. Ketika Tan Yun hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, Kepala, tolong jangan beritahu Meng Yao dan Xiao tentang murid yang belum memasuki ruang dan waktu untuk berkultivasi. Oke, setelah Sen Subing setuju, Tan Yun, mengenakan jubah putih, berubah menjadi sinar cahaya putih dan melesat ke langit. Setelah Tan Yun pergi, mata Sen Subing yang cerdas dari Bing Sui tiba-tiba dipenuhi kecemasan, apakah dia berencana untuk meninggalkan garis meritorious dalam waktu satu tahun dan berpartisipasi dalam kontes besar 10 meridian. Agar tidak mengkhawatirkan Meng Xiao dan Xiao, dia tidak akan membiarkannya, kataku. Tidak, terlalu berbahaya baginya untuk melakukan ini. Jika dia berpartisipasi saat itu, aku harus menghentikannya. Titik, titik, titik. Setelah Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dia menemukan seekor sapi besar yang sedang mengolah obat mujarab di gunung belakang. Ketika Daniel mengetahui bahwa dia dapat berlatih dalam retret, dia sangat bersemangat. Kesembilan murid tukang lainnya yang mengolah kebun obat sangat iri. Tan Yun memberitahu sembilan orang itu bahwa ketika mereka juga diizinkan memasuki latihan di masa depan, sembilan orang menari dengan penuh semangat. Setelah itu, Tan Yun kembali ke Aola di lembah peri, dan dengan lambayan tangannya, pintu Aola ditutup dengan gemuruh. Tan Yun mengorbankan pagoda indah tertinggi dari Kian Kun Ring. Pagoda itu berubah menjadi 30 kaki dan terbang ke Aola. Saat saya dipromosikan ke alam jiwa suci, sekarang menara suci tingkat ketiga dan keempat dapat dibuka. Dibutuhkan seratus ribu batu spiritual yang luar biasa untuk membuka lantai tiga dalam satu hari. yang setara dengan dua bulan di luar. Dibutuhkan tiga ratus ribu batu roh yang luar biasa untuk membuka lantai empat dalam satu hari, yang setara dengan tiga bulan di luar. Satu tahun berkultivasi di lantai empat setara dengan sembilan puluh satu tahun di luar. Untuk waktu yang lama, itu lebih dari cukup untuk dipromosikan ke tahap ketiga dari jiwa suci. Saya khawatir itu tidak akan bisa untuk menyentuh penghalang empat lapis jiwa suci. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menambahkan kearai transformasi roh di menara suci empat lantai, untuk membuka seratus sembilan koma lima juta batu roh tertinggi yang dibutuhkan selama setahun. Tan Yun melepaskan kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa di dalam tas binatang roh, dan kemudian menambahkan batu roh terbaik ke formasi spiritual bagian dalam menara suci di lantai dua dan tiga menara suci. Menginstruksikan Killing Heaven di menape untuk berkultivasi di menara suci tiga lantai di masa depan. Biarkan naga emas dan singa berlatih di menara suci lantai dua. Dia juga mengatakan kepada dua binatang untuk meninggalkan menara suci sendiri jika mereka ingin mengatasi bencana dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun duduk bersila di menara suci, dengan panik melahap aura kaya yang melonjak dari formasi roh. Seperti yang kita semua tahu, ketika biksu kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi berhasil melewati kesengsaraan dan memasuki tahap pertama alam jiwa suci, jiwa ilahi pertama di kolam roh akan menjadi jiwa suci. Asal-usul jiwa suci adalah bahwa bola berasal dari pikiran jiwa suci. Bola adalah jiwa suci. Jiwa suci juga dibagi menjadi tiga belas atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, binatang, kuno, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Untuk seorang biksu di alam jiwa suci, setiap kali dia naik satu tingkat, jiwa di tubuhnya akan berevolusi menjadi jiwa suci. Ketika biksu telah berhasil menyelesaikan kesempurnaan besar di alam jiwa suci, jiwa suci pertama akan menghilang dan nadi jiwa akan diturunkan, oleh karena itu, di atas alam jiwa suci disebut alam pembuluh jiwa. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 30 tahun setelah waktu di menara, Tan Yun menyentuh penghalang ganda dari alam jiwa suci, dan kemudian, melahap energi spiritual semakin gila, bergegas ke alam. Olah, saat aura agung mengalir ke kolam spiritual Tan Yun Mei, tiba-tiba berubah menjadi tetesan cairan spiritual kemasan pucat. Empat bulan kemudian, ketika cairan spiritual kemasan yang berkilau membanjiri satu jiwa suci dan sembilan jiwa suci Tan Yun, tiba-tiba, semua cairan spiritual mengalir deras ke jiwa suci kedua. Segera, Roh Hongmeng kedua naik ke udara, menembus ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan muncul di dunia luas Hongmeng. Kondensasi jiwa suci, Tan Yun duduk bersila, dalam satu pikiran, Roh Hongmeng yang melayang di dunia Hongmeng menukik ke bawah dan menyelam ke dalam lautan luas Roh Hongmeng. Hah, tiba-tiba, permukaan lautan luas Hongmeng Divine Liquid muncul gelombang besar, dan untayan Hongmeng Divine Liquid mengalir ke kedalaman pikiran Hongmeng Divine Soul di sepanjang pori-pori dan tujuh lubang permukaan tubuh Divine Soul. Satu jam kemudian, di kedalaman pikiran Roh Hongmeng, bola cair dengan diameter ratusan kaki terbentuk. Dengan pembentukan bola cair, jiwa ilahi Hongmeng berhenti menelan cairan ilahi Hongmeng, dan duduk bersila tak bergerak di lautan luas cairan ilahi Hongmeng. Kemudian, bola cair di pikiran Sen Hun mulai memadat secara perlahan. Tiga tahun kemudian di menara. Bola cair dalam pikiran Roh Hongmeng menghilang dan berubah menjadi bola Hongmeng padat. Boom-boom-boom. Di dalam bola Hongmeng, ada suara-suara tumpul, seolah-olah. Ada kehidupan yang mengintai di dalamnya. Kekuatan bab ke-765 sangat meningkat. Lingkup Hongmeng adalah jiwa suci Hongmeng. Dengan selesainya jiwa suci Hongmeng, Tan Yun benar-benar memasuki tahap kedua dari alam jiwa suci. Jiwa suci kembali. Dalam benak Tan Yun, segera, jiwa suci kedua Hongmeng naik ke langit dari cairan surgawi Hongmeng yang luas, terbang keluar dari jantung Hongmeng, dan duduk bersila di linci Tan Yun. Pada saat ini, sudah ada dua jiwa suci Hongmeng dan delapan jiwa suci Hongmeng di kolam Tan Yun Ling. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng dan menyingkat garis keturunan Hongmeng kedua, tetapi memilih untuk berlatih mundur. Waktu berlalu, 35 tahun telah berlalu di menara. Tiba-tiba, Tan Yun, yang telah duduk seperti batu, membuka matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan tiga aura kuat dari alam jiwa suci, membuat ruang di menara besar penuh dengan retakan yang mengejutkan. Tampaknya Tan Yun telah melalui periode waktu yang lama, 68 tahun dan April, dari tahap pertama jiwa suci ke tahap ketiga. Sudah waktunya untuk mengumpulkan garis keturunan Hongmeng kedua dan ketiga. Tan Yun memejamkan matanya, masuk ke dalam meditasi, dan memasuki dunia Hongmeng melalui jantung Hongmeng di kolam spiritual. Kondensasi garis darah Hongmeng dalam benak Tan Yun, dalam sekejap, 100 helai cairan Dewa Hongmeng keluar dari cairan Dewa Hongmeng yang luas, dan setelah mengalir ke alis Tan Yun, mereka mengalir lurus ke leher dan terus mengalir ke jantung. Dalam, segera, 50 helai Hongmeng divine essence di hati dengan cepat bergabung dan secara bertahap berubah menjadi darah merah sambil menyusut. Setelah 10 napas, itu seperti naga darah cair sepanjang 200 meter, tertanam di hati, dan napas suci dari napas suci dan mempesona melonjak keluar dari dua pembuluh darah. Garis keturunan Hongmeng dalam pikiran dalam pikiran Tan Yun, dua garis keturunan Hongmeng melaju di dinding hati yang kotor dan menyatu dengan hati. Aliran darah Hongmeng menyembur keluar dari jantung dan menyebar ke tubuh Tan Yun, membuat darah dan darah Hongmeng asli di dalam tubuh semakin penuh dengan kekuatan kekerasan. Kemudian darah Hongmeng di tubuhnya mulai menembus dengan kecepatan lambat, memperkuat organ internal, meridian aneh dan delapan saluran, dan bahkan semua organ tubuh. Di dalam menara, setahun kemudian, Tan Yun menyadari melalui indera spiritualnya bahwa langit bergelombang dan guntur dan kilat, dan kemudian, Naga Emas dan Singa dari periode kesusahan tingkat keempat terbang keluar dari pintu menara lantai dua dan berubah menjadi kilat emas. Terbang melalui pegunungan tak berpenghuni yang luas. Jelas, Naga Emas dan Singa akan mengatasi Malapetaka. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa kera iblis pembunuh surga di lantai tiga menara suci telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan tingkat kelima ke tahap dewasa tingkat kelima dan masih dalam retret. Tan Yun sedikit iri dengan penampilan kera iblis yang mundur. Saya melihat kera iblis pembunuh surga berbaring di menara tertidur, menelan banyak energi spiritual, dan setiap air liur mengalir keluar dari giginya, seolah memimpikannya mimpi indah. Di dalam menara, dua bulan kemudian, Naga Emas dan Singa memancarkan nafas tahap kelima dari tahap awal, terbang ke menara suci lantai dua lagi, dan kemudian ditutup. Enam tahun setelah waktu di menara, Tan Yun merasakan kekuatan besar di tubuhnya, dan dia membuka matanya dengan penuh semangat, hahaha. Akhirnya memasuki tahap tubuh penguasa urutan kelima. Dengan kemajuan tubuh Tan Yun Ba, kekakuan tubuh fisiknya mendekati kekuatan senjata tingkat menengah, dan senjata tingkat bawah dapat dengan mudah. Robek dengan tangan kosong, dia menghitung, dia telah menghabiskan 75 setengah tahun di menara suci. Waktu luar baru saja berlalu 306 hari, dan ada 59 hari tersisa dari hari Dabi, murid inti dari 10 pembuluh darah. Ledakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika pintu menara lantai dua perlahan terbuka, dia terbang keluar dari menara suci yang indah di langit, membuka pintu kuil, melangkah keluar dari aulas sambil tersenyum, dan berhenti di lembah peri. Om, rambut Tan Yun berkibar, jubah putihnya berburu, dan kesadaran spiritualnya naik ke langit seperti seberkas cahaya yang tak terlihat. 10 ribu li, 30 ribu li, segera setelah menembus 70 ribu li sebelumnya, itu masih menyebar ke langit, dan akhirnya tinggal di 100 ribu li. Jari-jari 100 ribu mil berarti bahwa Tan Yun dapat mencakup radius 100 ribu mil, dan jiwanya sekuat tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Jika seseorang mengetahui bahwa Tan Yun, yang memiliki tiga tingkat alam jiwa suci, memiliki jiwa sembilan tingkat, dia akan terkejut. Oke, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, dengan nada mendominasi, 10 rasio denyut nadi, aku pasti akan membiarkan semua orang yang ingin membunuhku mati. Aku ingin membawa pedang ilahi Hong Meng ke dalam tasku, dan aku, Tan Yun, Tuan Mudahuang Fuseng Song, sedang duduk. Begitu saya duduk di kursi Master Sekte, saya akan membuat Huang Fuseng Song terkenal dan menghukum daratan. Tan Yun tahu bahwa dia membutuhkan kekuatannya sendiri untuk naik ke alam abadi untuk membalas dendam di masa depan. Dia pasti tidak akan melepaskannya, kesempatan bagus untuk menjadi penguasa muda setelah satu tahun. Pada saat yang sama, Tan Yun juga perlu memimpin Huang Fuseng Song untuk menghancurkan Istana Abadi Jiwa dan Istana Abadi Abadi, dan secara pribadi membunuh Duan Chang Tian yang membongkar dirinya dan Yukin. Biarkan Duan Chang Tian menjadi master di balik layar untuk mati. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melangkah ke aola utama, menjarah lantai dua menara linglong, dan berpacu dengan waktu untuk mengolah. Pertempuran berbalik dan bintang-bintang bergerak, 59 hari kemudian, hari mulai senja. Dojo yang berjasa, Wow, Tuoba Ying Ying, yang mengenakan gaun putih dan memancarkan aura delapan kali lipat dari alam jiwa suci, mengeluarkan gulungan ruang dan waktu dari perangkat mulia tingkat bawah dan terbang menuju alam suci yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Dia pernah belajar dari Tan Yun bahwa Kaisar Huang Fuseng Song Patriark 80 ribu tahun yang lalu, bersama dengan kekuatan besar, pergi ke tanah abadi untuk menemukan harta karun di Gad Burial Abis dan mendapatkan pedang besar. Dia menduga bahwa Tan Yun tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengambil kembali pedang ilahi Hong Meng, dan pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi murid inti dari 10 pembuluh darah sekte suci. Menurutnya, karena Tan Yun tidak membiarkan dirinya, Mu Mengging dan Zong Wu Xiao meninggalkan BA Cukai setahun kemudian ketika dia mundur setahun yang lalu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun mengkhawatirkan Mu Mengging dan Zong Wu Xiao. Pada saat ini, dia ingin menunggu Tan Yun di pintu keluar dari alam suci yang berjasa. Tuoba Ying Ying baru saja terbang menjauh dari Dojo Meritorius, dan kemudian kedua Li Ying terbang keluar dari gulungan waktu lagi, berubah menjadi Mu Meng Yao dan Zong Wu Xiao dalam kehampaan. Kamu juga menebak bahwa Tan Yun tidak akan melepaskan rasio 10 denyut nadi. Mu Meng memandang Zong Wu Xiao dan tersenyum. Kakakmu, belumkah kamu menebaknya? Zong Wu Xiao mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Saudari, pikiran Tan Yun, sebenarnya, kita semua tahu bahwa jika dia tidak memberi tahu kita, dia pasti takut kita akan melihatnya bertarung dengan musuh dan ketakutan. Petik 2, ya, Mu Meng mengjilat kepalanya, berpura-pura marah, ayo pergi, kita menunggunya di pintu keluar dari alam Meritorius. Jika dia benar-benar tidak memberi tahu kita, kita akan pergi ke kompetisi besar 10 Meridian, dan kita akan mengurusnya, dia. Petik 2, Oke, kakakku mendengarkan adikku. Zong Wu Xiao menjawab, selamat kepada sistermu karena telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam jiwa suci. Kakak, selamat untuk adikku, dan masuk ke tahap ke-6. Selanjutnya, gadis kedua berubah menjadi sinar dan menembak ke arah langit. Pada saat ini, Sen Su Bing yang berdiri di langit di Lautan Awan telah memasuki tahap pertama dari alam jiwa dari kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Dia melihat kebelakangmu mengging dan Zong Wu Xiao yang pergi, bibirnya terbuka ringan, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya ada jauh lebih banyak daripada aku yang mengenalnya. Sen Su Bing menarik napas dalam-dalam, berubah menjadi sinar kemasan, dan terbang melintasi lembah peri nomor 1 yang jaraknya puluhan ribu mil. Di lembah peri nomor 1, di aula utama, Tan Yun melangkah keluar dari pagoda suci lantai 2, menginstruksikan naga emas, singa, dan kera iblis untuk mundur dengan damai, dan setelah memberi isyarat, pagoda suci yang indah berubah menjadi kuku kaki dan membawanya ke tangannya. Meskipun penampilan luar dari menara suci telah menyusut berkali-kali, ruang internal tidak berkurang. Tan Yun menempatkan pagoda suci linglong dalam botol batu giok yang dihias di aula. Tan Yun baru saja membuka pintu aula, dan ketika dia hendak melangkah keluar, dia berhenti, tetapi dia melihat Sen Su Bing dalam gaun emas panjang, berdiri di luar aula dan menatapnya. Bab 766, Gunung Kunuh Huangfu. Murid telah melihat kepala suku. Tan Yun membungkuk dan berkata, saya tidak tahu apakah kepala suku akan datang, muridnya telah ketinggalan jauh untuk menyambut. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Su Bing melambaikan tangannya dan menyela, oke, jangan katakan apa-apa. Bukankah kamu sudah mundur? Kemana kamu ingin pergi sekarang? Ikut serta dalam kompetisi 10 pulsa. Tan Yun berkata dengan jujur, kembali ke kepala, murid itu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi murid inti 10 Mai. Master Sekte memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku tidak bisa pergi. Sen Su Bing berkata, kamu bisa mundur. Ketua, tak perlu dikatakan, jangan pergi. Sen Su Bing berkata dengan tegas, kamu hanya lapisan ketiga dari alam jiwa suci, bagaimana aku bisa melihatmu mati? Gadis kecil ini ternyata mengkhawatirkanku. Tan Yun bersorak di dalam hatinya, hormat, dan dengan tegas berkata, ketua, meskipun muridnya hanya tingkat ketiga dari jiwa suci, tetapi muridnya sombong dan memiliki pertempuran dengan kesempurnaan besar dari kekuatan jiwa suci. Kepala, muridnya sangat membutuhkan budidaya api, jadi saya mohon ketua untuk mengizinkan muridnya berpartisipasi dalam kompetisi 10 Meridian. Mendengar ini, Sen Su Bing tampak terkejut, apa yang kamu katakan? Apakah kamu memiliki kekuatan untuk melompati alam jiwa suci ke Zogchen? Ya, Tan Yun mengangguk berat dan tidak bisa membungkuh. Kamu bisa setuju dengan murid itu untuk pergi. Ini, Sen Su Bing ragu-ragu, Master Sekte memiliki perintah, kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam prestasi. Jika Anda melakukannya, Master Sekte akan marah. Kepala, murid itu menggunakan hidupnya untuk memastikan bahwa tuannya tidak akan marah. Tan Yun berkata dengan arogan, pada saat itu, murid akan memberimu dan tuan kejutan. Apa kejutannya? Sen Su Bing berkata dengan bingung, bersaing untuk murid inti 10 urat nomor. 1. Tan Yun tidak menjawab atau menyangkal. Faktanya, kejutan yang dimaksud Tan Yun tentu saja tidak sesederhana yang pertama. Yah, aku bisa setuju denganmu untuk pergi. Sen Su Bing tidak dapat membantah, kamu harus berjanji padaku, lakukan apa yang kamu bisa, jangan bekerja keras. Para murid mematuhi perintah. Tan Yun berkata dengan hormat, Ya, Sen Su Bing melihat waktu, dan Shishan akan terbenam, dan berkata, kompetisi murid inti 10 vena diadakan di gunung kuno Huangfu, penguasa. Tempat ini 1 juta mil jauhnya dari gunung suci Huangfu. Kompetisi besar akan dimulai besok pagi. Ayo pergi, ayo pergi bersama. Aku akan memberitahumu aturan kompetisi besar di jalan. Setelah itu, Sen Su Bing dan Tan Yun, seperti gadis emas dan gadis giyok, naik ke udara dan terbang menuju pintu keluar tanah suci Merit. Malam tiba, ketika Tan Yun dan Sen Su Bing muncul di atas pintu keluar dari alam suci yang berjasa, Tan Yun terkejut dan melihat Tuobai Yingying, Mumengah, dan Zong Wu Xiao berdiri di langit, menatapnya sambil tersenyum. Uhuk-uhuk, Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung dan tersenyum, Mengchao, Xiao, aku juga takut kamu khawatir, jadi aku tidak memberitahumu. Hah, saudari Xiao, abaikan dia, kata Mumeng dengan marah. Hal yang sama berlaku untuk Zong Wu Xiao. Tan Yun terbang di depan gadis kedua, dan sebuah suara menusuk ke telinga gadis kedua, hehehe, kataku, setelah aku mengembalikan obat Yukin, aku akan menggertakmu bersama. Jika kamu masih marah, aku harus memilih hari yang indah, lalu. Terlepas dari kata-kata Tan Yun, kedua gadis itu tersipu di wajahnya yang bisa dihancurkan dan berkata serempak, kami tidak marah. Betul sekali, Tan Yun tersenyum. Mumeng berbalik dan menatap Tan Yun dengan serius, kalau begitu kamu berjanji padaku dan sister Xiao bahwa jika kamu memiliki hal-hal berbahaya di masa depan, kamu harus memberitahu kami, jika tidak, kami akan benar-benar marah. Oke, aku berjanji padamu. Setelah Tan Yun Xing berkata dengan tulus, Mumeng Yao dan Zong Wu Xiao merasa lega. Setelah itu, Shen Subing, Tan Yun dan kelompok lima orang terbang keluar dari Tanah Suci Merit dan pergi ke Gunung Kuno Huangfu semalaman. Dalam perjalanan ke sana, Tan Yun belajar dari Shen Subing Aturan Dabi, murid inti dari 10 meridian. Pertama-tama, Simai dan murid inti penegakan hukum masing-masing mengirim tiga murid dari alam jiwa suci untuk bertarung. 33 murid, melalui undian, memainkan duel 2-2 pertama. Duel pertama, 33 lawan 17. Game kedua, duel 2 lawan 2, 17 lawan 9. Game ketiga, duel 2 lawan 2, 9 lawan 5. Game keempat, 5 lawan 3. Game kelima, 3 banding 2. Game 6, keduanya bersaing untuk menjadi yang terkuat. Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui hadiahnya, dia sangat bersemangat. Karena tempat pertama, akan menghadiahi atribut S.A.P. Suci kelas menengah. Tempat kedua, menghadiahkan benih api suci tingkat rendah dengan atribut api. Ada pun tempat ketiga hingga kesepuluh. Ada berbagai senjata ajaib. Pada saat yang sama, sistem Vena nomor 1 akan mendapatkan hak untuk menambang 50 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Tempat kedua adalah untuk mendapatkan hak untuk menambang 30 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Tempat ketiga adalah penambangan 20 tambang roh kelas atas dengan hak penggunaan 60 tahun. Baris tempat keempat, mendapat 80 ranjau roh bermutu tinggi, 60 tahun hak penggunaan. Tempat kelima adalah 70 tambang spiritual tingkat tinggi, keenam adalah 50 mineral spiritual bermutu tinggi, ketujuh adalah 40 mineral spiritual bermutu tinggi, yang kedelapan adalah 30 mineral spiritual bermutu tinggi, kesembilan adalah 20 mineral spiritual bermutu tinggi. Tempat kesepuluh adalah 10 tambang roh tingkat tinggi dengan hak pakai selama 60 tahun. Jika ada dua atau bahkan tiga murid dalam satu nada dan masuk sepuluh besar, para murid dengan peringkat tertinggi akan digunakan untuk mengalokasikan tambang roh untuk memastikan bahwa kesepuluh vena pada akhirnya akan memiliki tambang roh. Selain itu, tiga murid penegak hukum berpartisipasi dalam kompetisi besar sepuluh vena. Jika mereka masuk sepuluh besar, mereka hanya akan menerima hadiah pribadi. Fraksi penegak hukum tidak akan mendapatkan tambang roh karena para murid masuk sepuluh besar. Setelah mengetahui tentang aturan dan hadiah kompetisi besar, Tan Yun memandang Mu Mengyao, Zong Wu Siao, dan Tuoba Yingying, dan berkata, Mengchao, Siao, jangan berpartisipasi. Yingying dan saya harus mengambil tempat pertama dan kedua. Dapatkan atribut S, atribut api, dan api. Ya, ketiga wanita itu mengangguk. Pada saat ini, ketika lima orang Tan Yun pergi ke gunung kuno Huang Fu, sembilan kepala sekte suci lainnya juga mengendarai perahu roh yang membawa tiga juta murid alam jiwa dan lebih dari dua puluh ribu murid inti alam jiwa. Huang Fu Gu San berkendara ke sembilan kepala masing-masing memberitahu murid inti, wanita suci, dan putra suci dari setiap baris tentang pentingnya kompetisi ini. Biarkan murid-murid dari pembuluh darah Anda sendiri, untuk kemuliaan pembuluh darah, untuk tambang roh, Anda harus keluar semua. Gunung kuno Huang Fu setinggi 3,8 juta Zhang, yang merupakan puncak peri tertinggi di seluruh sekte alam rahasia Huang Fu. Pegunungan kuno basah kuyuk dengan daun bawang, aura, kabut dan awan yang mengalir perlahan melayang, tampak dari kejauhan, seperti alam mimpi, seperti negeri dongeng. Sejak berdirinya leluhur-leluhur, setiap penguasa akan tinggal di puncak gunung kuno Huang Fu. Gunung kuno Huang Fu secara alami dinamai berdasarkan nama keluarga leluhur. Keesokan harinya, di awal maosi, malam berangsur-angsur memudar. Ketika hanya ada satu jam tersisa sebelum jam, Feng Qingcheng, Gongsun Yangcun, Zhu Dao Sheng, Xie Jue Chen, Duan Chang Kiong, Wei Yan, Su Yunian, Dong Fang Sangzi, Sima Yu, Yuan Feng Jun, memimpin murid Jiumai, murid penegak hukum, dan sekelompok tetua, dia datang ke puncak gunung kuno Huang Fu terlebih dahulu. Melihat barisan prestasi belum tiba, para kepala suku mau tak mau menunjukkan pikiran mereka. Bab 767, Kemarahan Lama. Malam telah benar-benar memudar, dan waktunya akan tiba di penghujung jam. Saat matahari terbit, masih tidak ada seorang pun di garis pahala. Penatua penegak hukum Yuan Feng Jun, wajah tua digambar sangat panjang, menurutnya, garis prestasi, ini jelas untuk menyerah pada kompetisi besar. Begitu dia menyerah, Tan Yun tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimana mungkin Yuan Feng, yang ingin membalas dendam putranya, tidak marah? Selain dia, mereka yang ingin membunuh Tan Yun adalah Duan Chang Kiong, kepala jiwa binatang pintu suci, Wei Yan, kepala lima jiwa, Su Yun Yan, kepala jiwa kuno, kepala jiwa suci Dong Fang Sang Zi, dan kepala garis Feng Lei Simayu. Lima pemimpin, seperti Jun Yuan Feng, telah memerintahkan tiga murid yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk membunuh Tan Yun jika mereka bertemu Tan Yun dalam kompetisi. Pada saat ini, Sun Yang Chun, kepala Dan Mai, Si Echen, kepala Kimai, Zhu Dao Sheng, kepala Fumai, dan Feng Qing Cheng, kepala formasi, karena mereka berempat mematuhi perintah di atas, mereka ingin menarik Tan Yun ke dalam mereka. Kam. Pada saat ini, Tan Yun akan berpartisipasi di masa depan. Dia merasa lega. Di mata keempat Feng Qing Cheng, Tan Yun adalah pilihan terbaik untuk tidak berpartisipasi. Begitu dia berpartisipasi, dia pasti akan mati. Hahaha. Pada saat ini, Si Ejue Chen mengelus kepalanya yang botak dan menatap Yuan Feng Jun dengan penuh minat. Penatua penegak hukum, saya mendengar bahwa setahun yang lalu, lima kelompok pria bertopeng akan membunuh Tan Yun, dan Anda termasuk di antara mereka. Murid penegak hukum. Kemudian, setelah Tan Yun kembali ke klan tanpa cedera, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Fang Cheng dan membunuh putramu. Oh, aku juga mendengar bahwa kamu berlutut di depan Tan Yun. Turun ke tanah. Jatuhnya Chi Guo Guo. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menaburkan garam pada luka Yuan Feng Jun. Ketika kepala suku lain melihat Si Ejue Chen menyebutkan ini di depan umum dan mempermalukan Yuan Feng Jun, mereka tidak terkejut. Karena mereka tahu bahwa Si Ejue Chen dan Yuan Feng selalu bermusuhan. Kepala Si Ejue, apakah itu ada hubungannya denganmu? Jun Yuan Feng menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengejek, penatua penegak hukum tidak seperti beberapa orang. Dia kalah dari Tan Yun dengan begitu banyak batu roh terbaik lima setengah tahun yang lalu. Di depan semua orang, saya berharap Tan Yun mati. He he, tapi tidak butuh waktu lama bagiku untuk memanjakan Tan Yun tanpa malu-malu. Semua toko memperlakukan Tan Yun sebagai VIP, dan semuanya diskon 20%. Hari ini, Jun Yuan Feng tidak tahu bahwa Si Ejue Chen, Feng Qing Cheng, Gongsun Yangchun, dan Zhu Dao Sheng adalah mata-mata. Menurutnya, mereka berempat pasti sangat optimis bahwa Tan Yun akan menjadi penguasa berikutnya di masa depan, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menipu Tan Yun seperti anjing. Yuan Tua, siapa yang menurutmu tidak tahu malu? Feng Qing Cheng tiba-tiba menoleh dan menatap Yuan Feng Jun dengan tegas. Yuan Feng Jun, bersihkan mulutmu untuk kepala ini. Si Ejue Chen berteriak. Gongsun Yangchun memandang Si Ejue Chen dengan dingin, katakan bahwa kami tidak tahu malu. Hah, bagaimana denganmu? Martabat penegak hukum, berlutut di depan Tan Yun di depan umum, dan mereka tidak akan membuangmu, dan mereka memaksamu untuk membunuh. Yuan Zi secara pribadi, tidak malu. Kata-kata Gongsun Yangchun berada di tengah-tengah inti kemunduran. Gongsun Yangchun, coba lagi. Tubuh Tua Yuan Feng Jun bergetar, dan napas yang kuat meledak dari tubuhnya, membuat langit penuh dengan angin kencang sejauh ribuan mil. Retak luar angkasa, kekuatan yang marah, seolah-olah bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, Su Dao Sheng mencibir, penatua penegak hukum, sangat kuat, apakah Anda menakuti kepala Gongsun? Kepala penatua penegakan hukum dan kepala Gongsun hanya menyatakan fakta. Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar memalukan. Anda dipaksa untuk membunuh putra Anda sendiri oleh Tan Yun. Anda sangat malu. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan bahwa kami adalah tidak tahu malu untuk Tan? Diskon 20% untuk semua barang yang dijual di cloud. Mendengar itu, ketika Tuan Yuan Feng akan menjadi liar, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari puncak, kalian semua adalah bangsawan dengan nada yang sama. Apakah Anda malu bertarung di depan jutaan murid? Kamu berada di gunung suci Master Sekte ini? Dengan keras dan lancang, apakah kamu masih memiliki Master Sekte ini di matamu? Semua orang mengikuti gengsi, tetapi melihat Tante Suanzong dengan rambut putih di pelipisnya, dia berjalan keluar dari kuil huangfu dengan ekspresi suram dan muncul di depan mereka. Master Sekte, aku tidak sabar. Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Zhu Dao Sheng, Xie Juechen, buru-buru membungkuk. Tidak berani. Saya pikir Anda sangat berani. Tante Suanzong tidak diragukan lagi berkata, ingatlah untukku, setidaknya aku masih menjadi Master Sekte sekarang. Mengapa kalian berlima tidak berlutut saat melihatku? Berlututlah padaku. Melihat Zhong mengambil inisiatif untuk marah, lebih dari 3 juta murid. Ratusan penatua, dan ribuan diaken merangkak di puncak dengan panik. Ini adalah raja. Kelima Yuan Fengjun dan Feng Qingcheng segera berlutut, dan mata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Tante Suanzong. Di hati lima orang, Phoenix yang benar-benar tidak sebagus ayam, dan Anda, seorang penguasa yang akan digulingkan dan menyerah, tidak akan berhasil selama beberapa tahun. Papa-papa-papa, dengan suara tajam dari lima jalan, Tante Suanzong meninggal dari lima orang di samping Yuan Fengjun. Segera, Jun Yuan Feng, Feng Qingcheng, Zhu Dao Sheng, Xie Juechen, dan Gongsun Yangchun dibawa seratus kaki jauhnya, dan sosok mereka melintas di kehampaan dan berdiri di udara. Wajah kelimanya terlihat jelas, dan sidik jari lima yang jelas muncul. Master Sekte tenang, Jun Yuan Feng menundukkan kepalanya ketakutan. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Zhu Dao Sheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun tidak berlutut, mengepalkan tangan, dan menatap Suanzong di tantai. Terutama Feng Qingcheng, melihat mata indah tantai Suanzong, air mata dan niat membunuh yang tersembunyi muncul. Betul sekali, ini niat membunuh. Jangan rahasiakan. Feng Qingcheng mengangkat tangannya dan mengelus bekas darah di telapak wajahnya. Tubuh jiaunya bergetar karena marah, dan berkata dengan dingin, Tuan Sekte, sejak aku masih kecil, tidak ada yang berani memukuliku. Aku baru saja berdebat dengan Jun Yuan Feng. Apa yang menimpaku? Ya, Gongsun Yangchun, Zhu Dao Sheng dan Xie Juechen berkata serempak. Apakah Master Sekte saya masih membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu? Suara tantai Suanzong jatuh, dan menghilang begitu saja. Segera, empat orang Feng Qingcheng semuanya mengeluarkan sedikit darah, dan sekali lagi dibawa sejauh ratusan kaki. Desir-desir, mereka berempat melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak. Dua pilihan, berlutut untuk Master Sekte ini, atau kamu akan menghilang selamanya. Tantai Suanzong tidak diragukan lagi berkata, Tantai Suanzong telah menahannya terlalu lama. Pada saat ini, kemarahannya benar-benar tersulut. Ketika dia melihat Feng Qingcheng, Zhudao Sheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, empat mata-mata, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mata-mata leluhur di atas empat akan memanggil lima leluhur lainnya untuk membahas pemecatan dirinya sendiri. Tantai Suanzong sedang memukuli empat orang pada saat ini, bukan hanya memukuli empat orang. Karena dia telah memperhatikan bahwa ada lusinan kesadaran spiritual yang kuat di langit yang luas, menghadap kepemandangan di puncak. Tantai Suanzong, adegan pemukulan empat orang, tujuan sebenarnya adalah untuk memberi tahu leluhur mata-mata di atas bahwa raja ini masih sekte sebelum dia turun tahta. Pada saat ini, pikiran Feng Qingcheng terdengar dengan kemarahan lama, cucu perempuan saya, berlutut untuk mengakui Tantai Suanzong. Leluhur tinggi berjanji kepada Anda bahwa dia harus membunuh Tantai Suanzong secara pribadi dan membalas Anda. Bab 768 Dalam Bahaya Pada saat ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng di samping Feng Qingcheng, ekspresi ketiganya sedikit berubah, dan masing-masing terdengar di benak mereka. Yangchun, bersabarlah denganku sekarang, Tantai Suanzong berani mengalahkan orang-orangku dari klan emas, dia akan mati dengan menyedihkan setelah waktu yang lama. Daosheng, berlututlah ke Tantai Suanzong, waktunya belum matang. Juechen, kepala pelayan memperlakukanmu seperti cucu. Jangan khawatir, kepala pelayan akan membalaskan dendamu. Sekarang kamu merasa bersalah dan berlutut dan akui kesalahanmu. Mendengar ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng berlutut satu demi satu dan bersujud. Tantai Suanzong mendengus dingin, lalu menatap Feng Qingcheng. Tantai Suanzong, tunggu nona muda ini. Feng Qingcheng menghukum mati Tantai Suanzong di dalam hatinya. Segera, dia berlutut di puncak-puncak dan berkata, Tuan akan tenang, dan bawahan tahu kesalahan mereka. Mengetahui kesalahan bisa diperbaiki, kayu busuk bisa diukir. Tantai Suanzong berkata dengan ringan, bangun, bangun semua. Terima kasih sekte guru, para kepala, penatua, diaken, dan murid berdiri serempak. Pada saat ini, suara Tantai Yu datang dari telinga Tantai Suanzong, Zunger, kamu baik-baik saja. Kekuatan yang dikultifasikan oleh keluarga Tantai kami secara diam-diam, jika mereka benar-benar bertarung bersama, mereka mungkin belum tentu kalah dari kekuatan besar di belakang mata-mata ini. Adapun pembunuhan semua mata-mata di sein sekte, tentu saja tidak masalah. Sekarang, Jiumai Old Antik ingin menggulingkanmu, mereka terlalu banyak menipu. Sudah diputuskan untuk ayahnya. Jika Tan Yun tidak bisa menjadi tuan dalam sembilan tahun, dia akan menumpahkan darah semua mata-mata sekte untuk ayahnya, dan kalau begitu, apakah kamu akan terus berkuasa atau Tan Yun superior? Sudah waktunya umur panjang ayahku habis. Sudah waktunya untuk memindahkan tulang-tulang tua. Apakah itu penerusmu atau penunjukan Tan Yun? Ayah akan menggunakan hidupnya untuk membantumu menghilangkan rintangan dan mempertahankan martabat Kaisar Huangfuku sampai mati. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh dan menginjak-injak martabat. Mendengar ini, Tantai Suanzong menganggupkan kepalanya dengan berat, dan berkata, Anakku mengerti. Kemudian, telinga Tantai Suanzong berdering lagi, suara Tantai Yu, ketika sang ayah berkuasa, dia menelan nafasnya selama 3.000 tahun, dan begitu juga kamu. Selama 6.000 tahun ini, ayah dan anak kami telah toleran dan dianggap sebagai master sekte yang paling tidak kompeten, kami telah cukup bertahan, jadi tidak perlu menanggungnya. Selain itu, bahkan jika kita ingin bertahan, mereka tidak akan membiarkan ayah dan anak kita pergi. Jika demikian, ayo kita coba. Selain itu, sekte kami berada dalam situasi genting. Menurut laporan mata-mata, dinasti Suci Nangong telah menikah dengan Sian Zong Abadi. Objek pernikahan adalah orang bijak Nangong Yukin dari Istana Senhun Sian. Tiga kekuatan utama adalah datang, kita dalam bahaya. Oleh karena itu, bahkan jika kita tidak ragu-ragu untuk membuat marah kekuatan di belakang mata-mata sekte, kita harus memadamkan perselisihan sipil sebelum tiga kekuatan utama. Terutama menyerang Huangfu Seng Zong. Jika tidak, pertempuran masalah internal dan eksternal akan pecah pada saat yang sama, waktu, dan kami tidak dapat kembali ke surga. Pada saat itu, Huangfu Seng Zong akan mayat itu seperti gunung, tidak akan pernah ada sekte suci Huangfu lagi. Mendengar ini, Tan Tei Suan Zong menutup matanya dan menghela nafas lega. Kemudian dia membuka matanya dan berkata, waktunya telah tiba, dan kompetisi akan dimulai selanjutnya. Selain itu, garis prestasi, jangan berpartisipasi kali ini. Tidak menunggu kata-kata Tan Tei Suan Zong, sebuah suara hormat datang dari langit, Master Sekte, sudah terlambat untuk turun, tolong maafkan saya. Semua orang mengikuti gengsi mereka, tetapi mereka melihat Sen Su Bing, Tan Yun, Mu Meng Yao, Zhong Hu Siao, dan Tuo Bai Ying Ying, terbang di langit dan mendarat di puncak. Hah, Tan Tei Suan Zong memutar alisnya, dan sosoknya muncul di depan Sen Su Bing. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengatur penghalang kedap suara yang menghalangi pengintipan indera spiritual, dan berkata, Su Bing, Paman tidak mengizinkanmu berprestasi. Menyerahkan pertandingan besar, Paman, Tan Yun harus hadir. Sen Su Bing tersenyum dan berkata, dia bilang dia akan memberi kita kejutan. Nakal, Tan Tei Suan Zong memelototi, Sen Su Bing, lalu menatap Tan Yun, Tan Yun, Master Sekte ini tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menantang lebih dari satu level, tetapi kamu hanya level ketiga dari alam jiwa suci, dan kamu berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 meridian, alam terendah juga merupakan tahap kesembilan dari alam jiwa suci. Apa perbedaan antara partisipasi Anda dan kematian? Mendengarkan Master Sekte ini, kamu memikul tugas penting untuk meremajakan Huang Fu Seng Song. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu. Juga, jika Anda menginginkan senjata ajaib, Anda dapat memberi tahu Master Sekte ini secara langsung, dan Master Sekte ini akan memberikannya kepada Anda, jadi Anda tidak perlu mengambil risiko berpartisipasi dalam kompetisi. Tan Yun tahu bahwa Tan Tei Suan Zong sangat peduli pada dirinya sendiri. Arus hangat di hatinya melonjak, dan dia membungkuk dengan setia dan berkata, Guru Sekte, murid berbeda dari biksu lain. Semakin tinggi ranah mereka, semakin rendah kemampuan mereka untuk menantang di luar level, sedangkan murid sebaliknya. Semakin tinggi ranah murid, semakin kuat kemampuan untuk menantang di luar level. Oleh karena itu, saya mohon Anda setuju untuk membiarkan para murid berpartisipasi. Para murid tidak akan mempermalukan Anda, mereka juga tidak akan mengecewakan Anda. Tan Tei Suan Zong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Maksudmu, kamu memiliki kekuatan untuk melawan murid Sok Chen dari alam jiwa suci. Ya, kata Tan Yun sambil menganggupkan kepalanya. Oke, Master Sekte ini bisa menjanjikanmu. Tan Tei Suan Zong tidak dapat membantah, tetapi Anda harus dan harus menyetujui Master Sekte ini. Lakukan apa yang Anda bisa, jangan bekerja keras, Anda akan melarikan diri jika kalah. Tidak malu mengakui kekalahan, hanya dengan hidup kamu bisa memiliki kesempatan untuk memiliki segalanya, mengerti. Tan Yun dengan hormat berkata, murid itu mengerti, murid itu mengingat instruksi dari Patriark. Ya, Tan Tei Suan Zong menganggup, memandang Shen Subing, dan bertanya, apakah si Yao dan Meng Yao juga berpartisipasi. Paman, mereka tidak akan berpartisipasi. Shen Subing berkata, Tan Yun dan Ying Ying berpartisipasi. Setelah Tan Tei Suan Zong mengungkapkan pemahamannya, dia menatap Tuo Bai Ying Ying dengan ekspresi mencengangkan di matanya, dan memuji, alam jiwa suci berunsur delapan, tampaknya pemahaman, bakat, dan bakatmu jauh lebih baik daripada orang biasa. Bagus, sangat bagus. Melihat Anda, Raja ini tahu bahwa Huang Fu Seng Zong menjanjikan. Terima kasih atas pujiannya, muridnya tersanjung. Tuo Bai Ying Ying berkata dengan hormat, Oke, jamnya sudah tiba, siap untuk mengikuti kompetisi. Tan Tei Suan Zong berkata, tiba-tiba, memandang Tan Yun, sambil berpikir, bagaimana menurut Anda tentang pil, formasi, instrumen, dan jimat, empat meridian untuk Anda jual apa saja, dapatkan diskon 20%. Tan Yun menunjuk langsung ke subjek dan berkata dengan tegas, yakinlah, tidak peduli kekuatan mana yang baik untuk murid, murid itu tidak akan menghianati imannya. Ini adalah prinsip menjadi seorang murid. Benar saja, Master Sekte ini tidak salah paham dengan orang yang salah. Dengan kata-katamu, Master Sekte ini merasa lega. Tan Tei Suan Zong tersenyum dan mengangkat penghalang. Pada saat ini, Kepala Penegakan Hukum Penatua Yuen Feng dan Kepala Jiwa Binatang Suci Duan Chang Kiyong, Kepala Lima Jiwa Wei Yan, Kepala Jiwa Kuno Sul Yunian, Kepala Jiwa Suci Dongfang Sangzi, Kepala Feng Lei Simayu, Enam Orang Memandang Tan Yun In, Matanya, Penuh Harapan. Meskipun Enam Orang Tidak Berpikir Bahwa Tan Yun, Yang Memiliki Tiga Tingkat Alam Jiwa Suci, Akan Berpartisipasi Dalam Kompetisi Besar Sepuluh Meridian, Mereka Masih Berharap Bahwa Tan Yun Akan Terlalu Sombong Dan Bodoh Untuk Berpartisipasi. Hanya Dengan Berpartisipasi, Murid Dalam Nadinya Dapat Membunuh Tan Yun. Bab 769 Pertemuan Para Jenius. Ketika Kenamnya Mengandung Hantu, Tante Suanzong Melambai Ke Kiri Dan Ke Kanan, Dan Senjata Ajaib Dari Bangunan Batu Giok Terbang Keluar Dari Cincin Alam Semesta. Setelah Jatuh Di Puncak, Yulowo Meroket Dengan Cepat, Dan Dalam Sekejap, Itu Berubah Menjadi Raksasa Ratusan Meter. Sepuluh Kepala Mai, Yuen Feng Jun Ada Di Sini. Tante Suanzong Naik Dan Terbang Dengan Mantap Kekursi Atas Yulowo. Itu Master Sekte, Sebelas Dari Sepuluh Kepala Teratas, Yuen Feng Jun, Melompat Ke Udara Dan Duduk Di Kursi Bawah Gedung Giok. Feng King Cheng Mengeluarkan Kerudung Dari Cincin Kiankun, Menutupi Pipi Merah Dan Bengkak Yang Digambar Oleh Tante Suanzong. Ada Api Yang Mengamuk Di Matanya. Memanggil, Tante Suanzong Melambaikan Tangan Kanannya, Dan Seberkas Cahaya Putih Melesat Dari Bagian Dalam Cincin Kiankun Ke Tebing Di Atas Puncak, Berubah Menjadi Senjata Ajaib Bulat Putih Dan Bersalju. Om, Ketika Kekosongan Bergetar Seperti Riak Air, Senjata Sihir Melingkar Yang Tergantung Di Atas Tebing Tiba-Tiba Melonjak Ke Platform Melingkar Raksasa. Platform Raksasa Bundar Berwarna Putih Salju Dan Berukuran 30.000 Kaki Persegi, Dan Digunakan Oleh Dabi, Murid Inti Dari Sekte Suci. Penegah Hukum Penatua, Terserah Anda Untuk Memimpin. Tante Suanzong Berkata Dengan Ringan, Balahan Patuh. Setelah Menerima Pesanan Dengan Hormat, Jun Yuan Feng Berdiri, Menatap Lebih Dari 3 Juta Murid Di Puncak, Dan Berkata Dengan Keras, Para Murid Jiwa Suci Yang Berpartisipasi Dalam Kompetisi Besar Sekarang Keluar. Begitu Kata-Kata Itu Jatuh, Tiga Murid Penegah Hukum Keluar Dari Tim Yang Terdiri Dari Puluhan Ribu Murid Penegah Hukum. Hanya Seorang Pria Parubaya Di Alam Jiwa Suci Zogchen Yang Melirik Tan Yun Dengan Dingin, Dan Memimpin, Murid Penegah Hukum Inti, Siakuan. Pada Saat Ini, Puluhan Ribu Murid Penegah Hukum Memandang Siakuan Dengan Kagum. Orang Ini Adalah Penguasa Murid Penegah Hukum Dan Murid Inti Gerbang Suci. Pada Saat Yang Sama, Dia Juga Murid Langsung Yuan Feng Jun. Dua Murid Penegah Hukum Inti Lainnya, Sembilan Lapisan Alam Jiwa Suci, Berturut-turut Melaporkan Kepada Keluarga Mereka, Para Murid Penegah Hukum Inti, Han Peng, Wu Bing. Setelah Itu, Mereka Bertiga Berdiri Di Depan Semua Murid Dengan Cara Yang Luar Biasa. Kemudian, Selain Meritorious Meridian, Sembilan Meridian Lainnya Keluar Dari Tiga Murid Lagi. Mereka Adalah Murid Inti Dari Lima Jiwa Dan Satu Garis, Luo Ruoshui, Sun Tian, Dan Huang Changgong. Ketiganya Adalah Zogchen Di Alam Jiwa Suci. Perlu Disebutkan Bahwa Luo Ruoshui, Mengenakan Gaun Biru Muda, Bukan Hanya Yang Terkuat Pertama Di Antara Lebih Dari Tiga Puluh Ribu Murid Inti Dari Lima Jiwa Dan Satu Garis, Tetapi Juga Orang Suci Yang Mulia. Ada Identitas Lain, Keindahan Pertama Dari Lima Jiwa Sekte Suci. Dia Memiliki Sosok Ramping, Tiga Ribu Sutera Hijau Tergantung Di Bahu Yang Harum, Dan Dia Memiliki Wajah Bulan Tertutup Dan Bunga Yang Memalukan. Pria Manapun Tidak Bisa Tidak Melihatnya. Tiga Murid Inti Dari Garis Fenglei Adalah Sima Lingheng, Sima Linghrou, Dan Gekin. Sima Lingheng dan Sima Linghrou Bukan Hanya Orang Suci Dari Garis Keturunan Fenglei, Tetapi Juga Saudara Kandung Mereka. Kakek Mereka Adalah Kepala Fenglei Saat Ini, Simayu. Identitas Gekin Juga Luar Biasa, Dia Adalah Cicit Dari Leluhur Di Garis Fenglei, Dan Dia Juga Seorang Suci. Dia Dan Sima Linghrou Dikenal Sebagai Dua Wanita Cantik Di Garis Yang Sama Dengan Sengmen Fenglei. Tidak Ada Yang Tahu Apakah Dia Dan Saudara-Saudara Sima Lebih Kuat Atau Lebih Lemah. Tiga Jiwa Kuno Adalah Su Yuq Xiao, Jiang Yang Cheng, Dan Bai Jian Feng. Ketiganya, Adalah Kesempurnaan Agung Dari Alam Jiwa Suci. Su Yuq Xiao Bukan Hanya Putra Suci, Tetapi Juga Kepala Jiwa Kuno Gerbang Suci, Cicit Su Liunian. Adapun Jiang Yang Cheng Dan Bai Jian Feng, Keduanya Adalah Murid Langsung Su Liunian. Ada Tiga Orang Di Barisan Senghun, Yaitu Dong Fang Siki, Wang Qian Yi, Dan Luo Sengze. Dong Fang Siki Adalah Orang Suci, Dan Dia Adalah Cucu Perempuan Dong Fang Sang Si. Wang Qian Yi Adalah Murid Langsung Dong Fang Sang Si, Dan Luo Sengze Bukan Hanya Putra Suci, Tetapi Juga Keturunan Leluhur Vena Suci. Tiga Orang Di Barisan Bis Sol Adalah Duan Fei Xiong, Feng Sisi, Dan Su Ge Ke. Duan Fei Xiong Adalah Keponakan Dan Putra Suci Duan Chang Kiong, Feng Sisi Adalah Orang Suci, Adapun Su Ge Ke, Murid Tertutup Duan Chang Kiong. Ada Identitas Lain, Penguasa Istana Dari Istana Abadi, Keponakan Su Ge Yu. Tidak Hanya Lima Jiwa Dari Gerbang Suci, Angin Guntur, Jiwa Kuno, Jiwa Suci, Dan Jiwa Binatang, Orang-orang Yang Berpartisipasi Dalam Kompetisi Besar Memiliki Status Superior Dan Kekuatan Superior. Selanjutnya, Murid Intipil, Formasi, Alat, Dan Jimat Juga Merupakan Putra Surga Yang Bangga. Gadis Surga Yang Bangga, Tiga Murid Zogchen Di Alam Jiwa Suci Adalah Jin Saohong, Dong Ying, Dan Ding Yu Di. Identitas Jin Saohong Luar Biasa, Tidak Hanya Putra Suci, Tetapi Juga Putra Kedua Dari Enam Suku Emas Kuno. Tiga Murid Kimai Zogchen, Xie Xiong, Su Pingkang, Dan Lu Rui. Xie Xiong Adalah Putra Orang Suci, Dan Juga Cucu Dari Kepala Kapal Gerbang Suci, Xie Chen. Tiga Murid Dari Tiga Alam Jiwa Suci Zogchen Dari Fumai Adalah Putra Suci Zou Junyu, Zou Gonghong, Dan Su Jianguan. Tiga Murid Dari Sein Sol Realem Zogchen Adalah Feng Qingxin, Xiao Fengtau, Dan Meng En. Feng Qingxin Adalah Orang Suci, Dan Bahkan Pelayan Pribadi Favorit Feng Qingxin. Nama Belakang Dan Nama Depannya Diberikan Oleh Feng Qingxin. Dapat Dilihat Bahwa Feng Qingxin dan Pelayan Pribadi Ini, Meskipun Bukan Saudara Perempuan, Lebih Baik Daripada Saudara Perempuan. Hari Ini, Dua Puluh Tujuh Murid Jiumai Dan Tiga Murid Penegak Hukum, Total Tiga Puluh Orang, Telah Berhenti Dan Berdiri Di Depan Para Murid. Hanya Jalur Berjasa Yang Belum Mengirim Murid. Pada Saat Ini, Mata Semua Orang Tertuju Pada Tan Yun, Mumenga, Tuo Baying Nying, Dan Zong Wu Xiao. Tuo Baying Nying, Seorang Murid Yang Berjasa. Tuo Baying Nying Dengan Tenang Mengambil Langkah Dan Berdiri Berdampingan Dengan 30 Murid. Ketika Semua Orang Mengatakan Bahwa Mumenggu dan Zong Wu Xiao Dari Tahap Kenam Alam Jiwa Suci Akan Dikirim Ke Kematian Di Pertempuran Berikutnya, Tan Yun Mengambil Langkah Mantap, Tan Yun, Putra Jasa Berjasa. Tiba-Tiba, Murid Inti Dari Semua Disiplin Ilmu Di Kerumunan Lebih Dari 3 Juta Murid Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Berbisik. Ini Benar-Benar Lucu. Lapisan Ketiga Holy Soul Realm Juga Berani Berpartisipasi Dalam Kompetisi. Saya Pikir Tan Yun Benar-Benar Tidak Tau Bagaimana Menulis Kata-Kata Mati. Hehehe, Apa Yang Dikatakan Siong Tai Sangat Benar, Saya Pikir Tan Yun Zen Terlalu Sombong. Dia Berpikir Bahwa Ketika Dia Berada Di Tahap Keempat Alam Jiwa Ilahi, Dia Mengalahkan Banyak Alam Jiwa Ilahi Ketujuh, Kedelapan, Dan Kesembilan Lawan Di Atas Panggung, Kehancuran, Yang Berarti Bahwa Ia Dipromosikan Ke Jiwa Suci. Dengan Tiga Tingkat Alam, Dapatkah Anda Juga Berurusan Dengan Sembilan Lapisan Alam Jiwa Suci, Putri-Putri Surga Yang Bangga, Dan Putra-Putra Surga Yang Bangga. Zog Chen, Ya, Ini Sangat Konyol. Kamu Tahu Bahwa Murid-Murid Dari Berbagai Disiplin Ilmu Yang Bertarung Melawan Tan Yun Di Panggung Kehancuran Semuanya Adalah Murid Biasa. Tapi Sekarang, Murid-Murid Yang Berpartisipasi Dalam Kompetisi Inti Dari Sepuluh Pembuluh Darah, Yang Mana? Bukan Bakat Atau Kekuatan Berkumpul. Selain Itu, Semakin Tinggi Levelnya, Semakin Lemah Kemampuan Untuk Menantang. Jika Tan Yun Dapat Mengalahkan Lawan Level Sembilan Dan Zog Chen Dari Level Sein Sol, Aku Akan Menulis Nama Belakang Secara Terbalik Di Masa Depan. Petik 2 Titik 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 Petik 2 Diam Untuk Penatua Penegah Hukum Ini. Yuan Feng Berteriak, Dan Para Murid Menjadi Tenang, Dan Jarum Jatuh Di Puncak. Alasan Mengapa Yuan Feng Jun Memarahi Semua Orang Adalah Karena Dia Khawatir Tan Yun Pensiun Tanpa Bertarung Setelah Mendengarkan Komentar Semua Orang. Jun Yuan Feng Memandang Mu Menga Dan Zong Wu Xiaoh, Dan Bertanya, Siapa Di Antara Kalian Berdua Yang Akan Berpartisipasi? Ketika Kedua Wanita Itu Mendengar Ini, Mereka Bahkan Tidak Melihat Ke Arah Yuan Feng Jun. Diabaikan Oleh Publik, Suara Jun Yuan Feng Menjadi Sedikit Dingin, Penatua Penegah Hukum Ini Menanyakan Sesuatu Padamu. Bab 770 Membunuh Dengan Satu Jari, Jiwa Suci Dihancurkan. Apa Yang Kamu Teriakkan? Tan Yun Melirik Yuan Feng Jun Di Lantai Atas, Karena Mengki Dan Xiao Tidak Berdiri, Mereka Secara Alami Tidak Berpartisipasi. Untuk Kebenaran Yang Begitu Sederhana, Apakah Saya Harus Membiarkan Ben Sengzi Mengajari Anda? Kamu, Jun Yuan Feng Menyipitkan Mata Tan Yun, Penatua Penegah Hukum Ini, Tidak Peduli Dengan Orang Yang Sekarat. Mendengar Ini, Mulut Tan Yun Sedikit Terangkat, Dan Dia Melirik Yuan Feng Jun Dengan Jijik. Pada Saat Ini, Suara Tan Yun Ternyiang Dibenaknya. Tan Yun, Kamu Ingat Urat Pil, Urat Formasi, Urat Jimat, Urat Perangkat, Dan Urat Jiwa Binatang. Para Murid Yang Berpartisipasi Dalam Kompetisi Besar Semuanya Gongsun Yang Chun, Feng Qing Cheng, Zudao Sheng, Xie Jue Chen, Dan Duan Chang Kiong. Petik 2, Ketika Kompetisi Besar Dimulai, Jika Anda Bertemu, Anda Memiliki Kemampuan Untuk Tetap Hidup. Setelah Mendengarkan, Tan Yun Mengangguk. Pada Saat Ini, Tuan Yuan Feng di Lantai Atas Di Yulou, Menatap 32 Orang Tan Yun, Berkata Dengan Keras, Adapun Aturan, Hadiah Pribadi, Dan Hadiah Sistem Pulsa Dari Turnamen Besar, Anda Pasti Sudah Mengetahuinya, Jadi Sesepuh Penegah Hukum Tidak Akan Banyak Bicara. Sekarang Untuk Game Pertama, Kontes 32 Hingga 16. Pengundian Mulai Menentukan Urutan Penampilan. Dengan Itu, 32 Ubin Batu Giok Terbang Keluar Dari Cincin Alam Semesta Yuan Feng Jun, Menembak Jatuh Bangunan Batu Giok Itu, Dan Melayang Di Depan 32 Orang Tan Yun. 32 Orang Dari Tan Yun Memilih Medali Giok Dan Membawanya Ketangan Mereka. Kemudian, 32 Orang Melepaskan Ledakan Kekuatan Spiritual, Dan Saat Mereka Masuk Ke Kartu Giok, Angka Mulai Muncul Di Kartu Giok. Dua Murid Yang Telah Menggambar, Satu, Maka Duel Akan Dimulai. Setelah Jun Yuan Feng Berkata, Tan Yun Mengerutkan Kening, Dan Melihat Kata, Dua, Tertulis Di Kartu Gioknya. Saudaraku, Aku Punya Satu. Tua Ba Ying Ying Berbisik Sambil Melihat Kesamping Ke Arah Tan Yun. Yah, Aku Yakin Kamu Bisa Mengalahkan Siapapun, Kata Tan Yun. Segera, 32 Orang Menghadapi Kedua Belah Pihak Dan Perintah Keluar. Tua Ba Ying Ying Memenangkan, Satu, Dan Murid Inti Penegakan Hukum Wu Bing Juga Satu. Dengan Kata Lain, Di Game Pertama-Game Pertama, Tua Ba Ying Ying Menghadapi Murid Penegak Hukum Wu Bing. Di Game Kedua, Tan Yun Bermain Melawan Murid Inti Penegakan Hukum Terkuat Pertama, Siakuan. Ketika Jun Yuan Feng Mengetahui Bahwa Lawan Tan Yun Adalah Siakuan Zi, Lelaki Tuanya Sedikit Gemetar Karena Kegembiraan, Dan Hatinya Melonjak, Surga Juga Membantu Saya, Hahaha, Tuhan Juga Membantu Saya. Zier, Jangan Khawatir, Hari Ini Kakakmu Akan Membunuh Tan Yun Dan Membalaskan Dendamu. Pada Saat Ini, Siakuan Melirik Tan Yun Dengan Mencibir, Matanya Dengan Jelas Mengatakan Empat Kata, Kamu Sudah Mati. Game Pertama Dan Ketiga Adalah Luo Ruoshui VS Dan Maidong. Ying, Babak Keempat, Sima Lingheng VS Bisol Feng Shishi. Babak Kelima, Feng Lei, Sima Lingrou VS Kimai Su Pingkang. Babak Kenam, Murid Penegak Hukum Su Yuksiao VS Hanpeng. Utaran Ketujuh, Feng Lei Megakin VS 5 Jiwa Sun Tian. Game Kedelapan, Jiwa Suci Oriental Siki VS Jiwa Kuno Bai Jian Feng. Babak Kesembilan, Duan Fei Xiong VS Dan Yudi di Garis Jiwa Binatang. Babak Kesepuluh, Kapal Jiwa Suci 1 Kapal Sengze VS Kapal Jiwa Suci Xiao Feng Tao. Babak Kesebelas, Sugai Ke VS Wang Kianyi, Garis Jiwa Binatang. Utaran Kedua Belas, Zenmai Feng Qingxin VS Kimai Lurui. Babak Ketiga Belas, Jin Saohong VS 5 Jiwa Huang Changgong. Utaran Empat Belas, Kimai Siesiong VS Fumai Zou Gonghong. Babak Kelima Belas, Fumai Zou Junyu VS Fumai Maji Anguan. Babak Keenam Belas, Jiang Yang Cheng VS Garis Rahmat Jiwa Kuno. Pada saat ini, Jun Yuan Feng menatap Tuoba Yingying dan Wu Bing, murid inti penegakan hukum, dan berkata sebagai Hongzong, pedang tidak memiliki mata, tidak ada kematian atau cedera. Dalam proses duel, jika Anda kalah, Anda hanya bisa mengakui kekalahan jika Anda melarikan diri dari platform tinggi. Sebelum kompetisi besar dimulai, tetua penegak hukum memiliki sesuatu untuk diulang. Jun Yuan Feng tiba-tiba melihat ke langit dengan tinjunya, dan berkata, murid inti dhabi ditentukan oleh leluhur ketika dia masih hidup. Para murid yang masuk sepuluh besar dalam peringkat pribadi mereka tidak hanya dapat menerima hadiah besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menghubungi Excalibur. Begitu mereka dapat mendekati Excalibur dan dikenali oleh semangat Excalibur, mereka dapat mencapai langit dalam satu langkah dan jadilah Tuanku, Metropolitan. Chang Hai Chang Tian, Dan, meskipun murid inti sekte kita yang tak terhitung jumlahnya belum dikenali oleh Excalibur selama puluhan ribu tahun, itu tidak berarti keajaiban tidak akan terjadi. Mungkin, salah satu dari kalian adalah kekasih surga dan bisa dikenali oleh Excalibur. Setelah jeda, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, sekarang, tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game pertama dari game pertama telah resmi dimulai. Wow, prajurit militer yang kekar dan bertubuh luar biasa menyapu platform tinggi melingkar seputih salju yang tergantung di atas tebing. Om, tanpa gemetar, prajurit militer itu menatap Tuoba Ying Ying di puncak dengan niat membunuh yang menakjubkan, membalik tangan kanannya, pedang terbang yang dikaitkan dengan guntur, dari udara tipis dari tangan kanannya, pedang itu menunjuk ke Tuoba Ying Ying. Ayo. Tuoba Ying Ying melirik prajurit militer dengan dingin, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan terbang ke platform tinggi, ratusan kaki dari prajurit militer, saling memandang. Jutaan murid, melihat keduanya di platform tinggi, berbisik. Kamu bilang siapa di antara mereka yang bisa menang? Apakah perlu untuk mengatakan, itu pasti seorang prajurit militer? Saya ingat dengan jelas bahwa ketika prajurit militer itu masih berada di tahap keempat dari alam jiwa suci, saya terpana untuk mengalahkan lawan Anda dari tahap kelima dari alam jiwa suci. Dari sudut pandangku, bahkan jika tentara militer menghadapi murid Zogchen dari alam jiwa suci, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan Tuoba Ying Ying ini adalah wilayah yang ditumpuk dalam sihir ruang dan waktu menggunakan pil dan konsumsi roh batu, bagaimana dia bisa menjadi lawan angkatan bersenjata. petik dua titik 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 petik dua. Wu Bing menutup telinga terhadap komentar semua orang. Dia memandang Tan Yun di puncak dan menyeringai dan berkata, Tan Yun, ku dengar dia sepupumu. Tan Yun memeluk bahunya dengan tangannya dan terlihat seperti orang bodoh. Sudut mulutnya sedikit terangkat, Hmm, lalu apa? Tidak apa-apa. Wu Bing menatap Tan Yun dengan ganas. Melihat penampilan Tan Yun, dan ingin buru-buru turun dan mencubit Tan Yun sampai mati. Hmm, lalu Tan Yun melirik prajurit militer itu seperti orang bodoh. Ya, kalau begitu pamanmu. Wu Bing berkata tanpa amarah, dan berkata dengan marah, Tan Yun, aku akan mengirim sepupumu ke neraka dulu, dan kemudian kakak laki-lakiku akan mengirimmu ke bawah lagi. Setelah itu, Wu Bing tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tuoba Yingying dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dan berkata dengan kejam, Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Jangan salahkan aku karena kejam, salahkan kamu karena memiliki sepupu yang menemukan masalah di mana-mana. Membunuh. Prajurit bersenjata berteriak dan mengguncang langit, menembak ke langit, melayang di udara setinggi beberapa ratus meter, dan kemudian melonjak dengan kekuatan guntur seperti ular piton raksasa, tiba-tiba membawa kekuatan guntur dan cahaya pedang yang mendominasi ke langit. Tuoba Yingying di bawah ditebang. Memanggil, Om, cahaya pedang dari kekuatan guntur menebas, dan ruang ribuan meter panjang dan lengan tebal tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Di sisi lain, Tuoba Yingying tidak bergerak seolah dia ketakutan. Ketika cahaya pedang dari kekuatan guntur hendak turun ke kepalanya, di mata semua murid yang ketakutan, dia melihat tubuh Tuoba Yingying melonjak ke udara di atas panggung dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi busur besar untuk melarikan diri. Jianmang, segera setelah itu, Wu Bing tampak seperti hantu, dan berteriak ngeri, hidup macam apa ini? Bagaimana Anda bisa menggambar busur dan dengan cepat mengubah posisi Anda dalam penerbangan ekstrim? Tuoba Yingying lah yang muncul dengan tendangan voli di depan Wu Bing. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan surga. Tuoba Yingying sedingin es, dan menunjukkan jari giok yang indah seperti kilat, tiba-tiba sedikit didahi prajurit militer. Oh tidak, di mata semua orang yang bingung, Wu Bing mengeluarkan ratapan yang sangat tragis, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan utuh. Plok. Menabrak meja. Segera? Adegan mengejutkan terjadi. Tetapi tengkorak prajurit militer itu hancur berkeping-keping, dan kulit di wajahnya masih utuh. Setelah beberapa saat, kepala prajurit militer itu berubah bentuk, tujuh lubang berdarah, dan tidak satu pun dari sembilan jiwa suci guntur dalam pikirannya lolos dari pikirannya, dan mereka semua mati. Bunuh dengan satu jari, jiwa suci dihancurkan.